Melihat pemuda Midstage Sovereign yang langsung hancur berkeping-keping, para penggarap lainnya menghirup udara dingin. Sepertinya penguasa surgawi ini adalah ahli penguasa surgawi yang sejati. Dengan kata lain, Zuawan memang berada di tangan penguasa surgawi ini. Dia tidak curang sama sekali untuk melewati gua manusia besi penguasa surgawi. Setelah pulih dari keterkejutannya, semua orang di ruang terbuka terdiam. Cheng Dong berbalik dan berkata kepada semua orang dengan suara yang jelas, Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Jika kamu tidak ingin mengikuti tes, kamu juga boleh menyerah. Aku, Cheng Dong, tidak akan mempersulitmu. Semua orang saling memandang dan sebenarnya memilih untuk kalah. Budidaya dan kekuatan mereka adalah yang paling lemah, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati gua manusia besi. Oleh karena itu, mereka kalah begitu saja. Melihat lebih dari 200 orang yang memilih untuk kalah, mata Cheng Dong menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tahu bahwa jalur perang 200 orang ini akan berakhir di sini. Meskipun jalur bela diri sangat mementingkan bakat dan bakat, ketekunan dan kualitas pantang menyerah lebih penting daripada bakat. Jika seseorang memilih untuk menyerah ketika menghadapi kesulitan, maka jika seseorang dapat menyerah sekali, mereka dapat menyerah untuk kedua kalinya. Dengan mengumpulkan pengalaman, tulang belakang seseorang pada akhirnya akan bengkok. Hanya mereka yang pantang menyerah dan pantang menyerah, meski jalan di depan penuh kesulitan dan duri, yang mampu meraih prestasi lebih tinggi. Bakat hanya ditentukan oleh kelahiran seseorang. Itu hanya membuat jalan seseorang lebih mulus dan memiliki titik awal yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun jika seseorang tidak memiliki karakter pantang menyerah dan berani, apa gunanya memiliki titik awal yang lebih tinggi? Pada akhirnya, seseorang hanya akan berada di titik awal karena tidak memiliki keberanian untuk melangkah keluar dan berjalan di jalan yang berduri. Namun, ini adalah pilihan mereka. Meskipun Cheng Dong merasa kasihan, dia tidak memaksa mereka. Dia hanya mengatur agar 200 orang sisanya dikirim ke luar kota utama. Kemudian, dia bergegas menuju pintu keluar gua Iron Man. Di lorong yang dalam, sosok seperti hantu terus-menerus melewatinya. Setelah itu, tiba-tiba berhenti di sebuah sudut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat sosok itu berhenti, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Segera setelah itu, dari penghalang di sudut, bayangan panah terbang keluar. Cahaya dinginnya menusuk dan menusuk tulang. Sosok itu mendengus dingin dan energi mental yang kuat menyembur keluar, membentuk penghalang energi mental yang kokoh di sekujur tubuhnya. Dentang. Dentang. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan kilatan dingin mendarat di penghalang spiritual. Seolah-olah mereka jatuh ke rawa, dan semuanya membeku. Kemudian, di bawah kendali orang ini, anak panah tersebut terbang ke arah yang berlawanan dan menembus dinding batu. Ini sudah gelombang panah kelima. Ada jebakan panah di setiap sudut terowongan ini. Orang itu berhenti dan berkata dengan tatapan dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, orang ini bertubuh tinggi dan ramping dengan corak kulit cerah. Dia berusia sekitar 20 tahun dan tidak lain adalah Zhuowen, yang telah memasuki gua manusia besi yang layak surgawi. Setelah memasuki gua manusia besi, Zhuowen menemukan bahwa struktur gua manusia besi sangat rumit dan terdapat cabang yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setelah memasuki gua Iron Man, Zhuowen secara acak memilih cabang dan langsung bergegas masuk. Dia tahu betul bahwa gua manusia besi dibangun dengan cara ini terutama untuk mencegah para jenius yang telah bekerja keras untuk memasuki gua manusia besi agar tidak saling bertabrakan. Jika tidak, jika mereka berebut sumber daya, kedua belah pihak akan mudah menderita. Selain itu, dari perkataan keempat lelaki tua itu, Zhuowen juga dapat menebak bahwa seharusnya ada banyak sumber daya di gua manusia besi. Oleh karena itu, dia terutama mengandalkan keberuntungannya sendiri untuk mendapatkannya. Namun, karena Zhuowen telah memasuki gua manusia besi penguasa surgawi, hanya ada empat orang di antara 30 ribu orang yang dapat memasuki gua manusia besi penguasa surgawi. Mereka adalah Yun Zhongyang, Palem Master, Yuan Zhao, dan Zhuowen. Oleh karena itu, secara relatif, peluang Zhuowen untuk bertemu dengan pembudidaya lain di dalam gua sangat rendah. Saat itu, gua dipenuhi jebakan dan Zhuowen harus berhati-hati. Lagi pula, tidak lama setelah masuk, dia sudah menemui lima gelombang jebakan panah. Dia tidak tahu jebakan apa lagi yang menunggunya. Sebelum memasuki gua manusia besi, keempat lelaki tua itu sepertinya tidak menyebutkan batasan waktu. Dengan kata lain, kamu tidak harus berangkat terlalu dini. Kamu bisa mencari lebih banyak sumber daya di sini. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zhuowen, menyebabkan dia mengangguk. Setelah empat jam berjalan, Zhuowen akhirnya keluar dari terowongan tak berujung dan tiba di aula batu yang agak luas. Yang mengejutkan Zhuowen adalah langit-langit aula batu yang agak luas itu sebenarnya terbuka. Cahaya putih pekat merembes keluar dari langit-langit, menyebabkan aula batu tampak agak terang. Di tengah aula batu ada pohon yang mengjulang tinggi. Pohon itu sangat lebat sehingga perlu 10 orang untuk memeluknya. Akarnya yang tebal terlihat di tanah, dan pohon itu memancarkan kehidupan yang sangat lebat. Sungguh kehidupan yang lebat. Pohon apa yang mengjulang tinggi ini? Melangkah ke aula batu, Zhuowen menatap pohon yang mengjulang tinggi di depannya. Sepotong kehatian-hatian muncul di wajahnya. Namun, kehidupan di dalam pohon itu sangat lebat. Mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya, kata Xiao Hei hati-hati. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Dia perlahan mendekati pohon yang mengjulang tinggi di tengah aula batu. Lebih jauh lagi, Zhuowen menemukan bahwa semakin dekat dia ke tengah aula batu, semakin padat kehidupan yang dipancarkan oleh pohon yang mengjulang tinggi itu. Di saat yang sama, Zhuowen juga merasa lebih rileks dan bahagia. Tertarik dengan kehadiran kehidupan, dia mau tidak mau mempercepat langkahnya. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memancarkan kehidupan yang begitu padat. Mata Zhuowen menyala-nyala saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Zhuowen sampai di akar pohon yang mengjulang tinggi. Saat ini, Zhuowen menemukan bahwa akar pohon yang mengjulang tinggi itu sebenarnya berdenyut di atas tanah, seperti pembuluh darah manusia. Akar-akar ini cukup aneh. Mereka bisa berdenyut terus-menerus. Mungkinkah di dalamnya ada darah, seperti manusia? Zhuowen berkata dengan heran. Anak, Raja Naga ini tahu benda apa ini. Cepat lari. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada hal seperti ini di Gua Iron Man. Saat Zhuowen merasa agak penasaran dengan akar aneh dari pohon yang mengjulang tinggi itu, Xiaohei tiba-tiba berteriak. Suaranya dipenuhi kewaspadaan dan keterkejutan, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Zhuowen terkejut. Dia merasa kelakuan Xiaohei agak aneh. Dia buru-buru bertanya, Xiaohei, ada apa denganmu yang begitu bingung? Dari mana asal muasal pohon yang mengjulang tinggi ini? Nak, jangan pedulikan asal muasal pohon ini. Cepat lari. Ini disebut pohon jiwa darah. Itu adalah tanaman jahat yang berspesialisasi dalam menghisap darah dan jiwa makhluk hidup. Begitu manusia mendekat, makhluk ini akan membuka taringnya seperti kucing yang mencium bau darah. Saat Xiaohei selesai berbicara, suara aneh teredam datang dari pohon yang mengjulang tinggi. Kemudian, pohon mengjulang tinggi yang semula sepi berubah drastis. Dua pupil berwarna merah darah tumbuh dari batangnya, dan dedaunan hijau didahan berubah menjadi kepala manusia yang berdarah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum Zhuowen sempat bereaksi, akar yang berdenyut di bawah kakinya keluar dan mengelilingi Zhuowen. Dalam sekejap, Zhuowen diselimuti. Saat Zhuowen tenggelam oleh akar yang tak terhitung jumlahnya, sosok lain keluar dari lorong lain. Mata orang ini dipenuhi dengan arogansi. Itu adalah putra mahkota dinasti Suci Paus Biru, Yun Zhongyang. Pohon jiwa darah. Mengapa ada hal seperti itu di Gua Iron Man? Melihat pohon aneh yang penuh dengan kepala manusia, ekspresi Yun Zhongyang sedikit berubah. Namun, dia tidak mendekati pohon jiwa darah. Bahkan jika itu dia, jika dia terjerat oleh pohon jiwa darah, dia harus membayar mahal untuk melarikan diri. Dia tidak mau mengambil risiko. Melihat wujud pohon jiwa darah, aku khawatir ia telah menangkap mangsanya. Aku bertanya-tanya siapakah orang sial yang berani mendekati tanaman jahat seperti itu. Dia pasti sedang mendekati kematian. Mata Yun Zhongyang berkedip. Kemudian, dia perlahan mundur dan menghilang ke dalam lorong. Melihat akar yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat di sekelilingnya, Zhuowen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pohon mengjulang tinggi yang tampak penuh vitalitas sebenarnya adalah pohon jiwa darah yang jahat. Hukum Nirwana Matahari Hebat. Delapan kali kekuatan tombak darah Asura. Zhuowen mendengus dingin. Dalam sekejap, dia berubah menjadi wujud berkepala empat dan berlengan delapan. Lalu, delapan tombak muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia menampilkan delapan kekuatan tombak darah Asura. Kekuatan yang mengerikan hancur, dan ruang di sekitarnya hancur. Puff! Dalam sekejap, akar yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Zhuowen terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Darah merah cerah muncrat dari akarnya. Akar pohon jiwa darah seperti pembuluh darah manusia. Ada darah merah cerah di dalamnya. Setelah merobek akarnya, Zhuowen mengambil langkah maju dan langsung terbang keluar dari pengepungan akar yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia menampilkan kekuatan tombak darah Asura. Darah yang muncrat dari akarnya segera diserap oleh kekuatan tombak Zhuowen, berubah menjadi lautan darah. Kamu adalah makananku. Jangan pergi. Sebuah suara tidak jelas terdengar dari pohon jiwa darah. Segera setelah itu, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya di pohon Blutsoul muncul. Di ujung dahan ada kepala manusia dengan lidah panjang menjulur saat mereka bergegas menuju Zhuowen. Pemandangan yang sangat aneh. Tatapan Zhuowen terasa dingin. Delapan lengannya terus menunjukkan kekuatan tombak darah Asura. Tiba-tiba, kepala dan cabang manusia di pohon jiwa darah semuanya ditebang oleh tombak panjang Zhuowen. Namun, cabang pohon jiwa darah sepertinya tidak ada habisnya. Setelah satu cabang dipotong, ada banyak lagi cabang yang datang satu demi satu. Wajah Zhuowen berubah jelek. Untungnya, dalam wujudnya yang berkepala empat dan berlengan delapan, Zhuowen dapat mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Tidak ada titik buta. Dia mampu menahan serangan dari cabang kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. 972. Pohon jiwa darah ini sangat tebal. Siapa yang tahu berapa banyak darah dan jiwa makhluk hidup yang telah diserapnya? Siapa yang tahu betapa kuat dan menakutkannya vitalitasnya? Jika kamu ingin bertarung melawan gesekan dengannya, kamu hanya mendekati kematian. Xiao Hei mencibir. Kelopak mata Zhuowen bergerak-gerak. Ia berkata melalui transmisi suara, semuanya punya kelemahan. Tidak mungkin pohon jiwa darah ini tidak punya kelemahan, kan? Tentu saja ada kelemahannya. Batang utama pohon jiwa darah mengandung inti berwarna merah darah. Benda itu adalah kekuatan inti pohon jiwa darah. Semua energinya diekstraksi dari inti berwarna merah darah. Suara Xiao Hei menjadi sangat serius. Dia berkata, melihat batang pohon blutsoul, ia mungkin telah hidup selama ratusan tahun. Akan sangat sulit bagimu untuk mendekati pohon blutsoul. Karena ini sangat sulit, ayo keluar dari pengepungan dan tinggalkan tempat ini. Zhuowen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendesah. Tidakkah kamu menginginkan inti berwarna merah darah dari pohon jiwa darah? Intinya mengandung vitalitas yang sangat kuat. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Selama Anda tidak mati, Anda dapat mengandalkan vitalitas inti untuk pulih. Xiao Hei tiba-tiba tersenyum. Zhuowen memelototi Xiao Hei dan berkata, yang sebenarnya kamu inginkan adalah dirimu sendiri, bukan? Anda sebenarnya tidak lupa menarik saya. Xiao Hei menggaruk kepalanya dan terkekeh. Tidak seluruhnya. Vitalitas inti pohon jiwa darah tidak berguna bagiku. Namun, selain vitalitas tersebut, ada juga jiwa banyak makhluk hidup yang telah diserap oleh pohon jiwa darah selama bertahun-tahun. Jiwa-jiwa itu telah dimurnikan menjadi energi jiwa yang melonjak oleh pohon jiwa darah. Mereka adalah makanan yang baik untuk tubuh spiritual. Pada titik ini, mata kecil Blackie memancarkan cahaya yang menyelaukan. Namun, ini menyebabkan Zhuowen memandangnya dengan jijik. Xiao Hei selalu berbicara dengan sikap bermartabat seolah-olah semuanya demi Zhuowen. Sebenarnya dia menginginkannya tetapi tidak sanggup memintanya. Dia hanya bisa menggunakan alasan seperti itu. Namun, Zhuowen tidak membeberkannya. Xiao Hei benar. Vitalitas yang melonjak dari inti pohon jiwa darah memang sangat bermanfaat baginya. Inti, saya ingin melihat bagaimana pohon jiwa darah dapat menghentikan saya, Zhuowen. Saat Zhuowen berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia memiliki empat kepala dan delapan lengan, dan dia memegang delapan senjata di masing-masing tangannya. Seluruh tubuhnya diselimuti lautan darah. Dia tampak seperti Asura yang telah keluar dari neraka saat dia langsung bergegas menuju batang utama pohon jiwa darah. Suosh, suosh, suosh. Mungkin karena merasakan niat Zhuowen, pohon jiwa darah menjerit nyaring. Puluhan ribu kepala dan cabang bergegas menuju Zhuowen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka benar-benar mengepung Zhuowen, tidak mengizinkannya mendekat sama sekali. Astaga, astaga. Ada terlalu banyak cabang di sekitarnya. Meskipun Zhuowen memiliki empat kepala dan delapan lengan, masih sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Kali ini, serangan blutsoul tripuluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kuali matahari ilahi. Keluar. Formasi pedang tanpa batas besar, blokir. Tak berdaya, Zhuowen menggunakan kuali matahari ilahi dan formasi pedang tanpa batas besar untuk memblokir banyak cabang di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Zhuowen menyadari bahwa bahkan kuali matahari ilahi dan formasi pedang tanpa batas besar tidak dapat memblokirnya. Mereka mulai terhuyung-huyung. Pohon jiwa darah ini sangat menakutkan. Wajah Zhuowen sedikit pucat saat dia berkata dengan muram. Anak, karena kita sudah berada pada tahap ini, jangan menahan diri lagi. Cepat gunakan kekuatan pengganggu, kata Xiao Hei cemas. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Pohon jiwa darah ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika Zhuowen tidak menggunakan kekuatan kebingungan, akan sangat sulit untuk menerobos. Ledakan. Aura iblis yang menakutkan melonjak. Setelah itu, Zhuowen menarik kembali keempat kepala dan delapan lengannya. Aura darah kental mulai keluar dari tubuhnya. Setelah itu, rambut hitamnya berubah menjadi merah darah, dan pupil hitamnya menjadi merah darah. Zhuowen memasuki kondisi kebingungan dan menggunakan kekuatan lapisan pertama jalur iblis. Auranya langsung naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Aura jalur pembantaian iblis menyebar ke seluruh aula batu. Di bawah pengaruh jalur pembantaian iblis yang mengerikan ini, cabang kepala manusia yang awalnya merajalela berhenti sejenak. Memotong. Zhuowen meraung marah dan melambaikan tombak berwarna merah darah di tangannya. Bayangan tombak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan puluhan ribu kepala dan cabang di sekitarnya semuanya berubah menjadi awan kabut darah di bawah serangan bayangan tombak ini. Jeritan tajam menyebar ke seluruh aula batu. Ini adalah lolongan menyakitkan dari pohon jiwa darah. Hanya dengan satu tombak, cabang-cabang kepala manusia di sekitarnya yang menyapu pohon jiwa darah telah dimusnahkan. Setelah Zhuowen memasuki kondisi kebingungan, kekuatannya meroket ke tingkat yang menakutkan. Itu sangat menakutkan bahkan pohon jiwa darah pun mulai takut padanya. Setelah menerobos cabang-cabang di sekitarnya, Zhuowen terus berlari menuju batang utama pohon blutsoul. Meskipun ada cabang dan tanaman merambat yang menghalangi jalannya dari waktu ke waktu, Zhuowen telah memasuki kondisi kebingungan. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Cabang kepala manusia yang awalnya kuat tidak berbeda dengan kertas di depan Zhuowen. Astaga! Dalam sekejap, Zhuowen tiba di depan bagasi utama. Pada saat itu, pohon blutsoul yang awalnya subur kini gundul. Cabang-cabang kepala manusia yang tumbuh subur hampir semuanya dipotong oleh Zhuowen. Hanya bagasi utama saja yang tersisa. Wuuu! Selamatkan hidupku! Pada saat itu, pohon jiwa darah menjadi lemah. Suaranya dipenuhi ketakutan. Manusia di depannya terlalu menakutkan. Kekuatannya pada awalnya tidak terlalu kuat. Ia dikepung oleh cabang-cabangnya dan terpaksa mundur. Namun, entah kenapa, manusia di depannya tiba-tiba mengeluarkan aura iblis yang menakutkan. Dalam sekejap, semua cabang kepala manusia terpotong. Kini yang tersisa hanyalah batang utama yang gundul. Ia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Kalau tidak, ia pasti akan mati. Serahkan inti hatinya dan aku akan mengampuni hidupmu. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Wuuu! Inti hati adalah esensi hidupku. Jika diambil, aku tidak akan bisa hidup lama, kata pohon jiwa darah dengan ragu-ragu. Serahkan dan kamu bisa hidup sebentar. Jika tidak, kamu akan segera mati. Zhuowen berkata dengan dingin. Batang utama pohon blutsoul terpelintir. Mata merahnya dipenuhi permohonan dan ketakutan. Ia bahkan menganggupkan kepalanya terus-menerus dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia memohon belas kasihan dengan suara rendah, meminta Zhuowen untuk tidak mengambil inti hatinya. Puff! Zhuowen mengayunkan tombak merahnya dan menusukkannya ke batang utama pohon jiwa darah. Segera, darah muncrat. Kemudian, pohon blutsoul terus meratap. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak menyerahkannya, Anda tidak akan punya kesempatan, kata Zhuowen acuh-ta'acuh. Pohon blutsoul mengerutkan kening. Mata merahnya dipenuhi keraguan. Metode Zhuowen sangat menentukan. Ia harus menyerahkannya meskipun ia tidak mau. Pada titik ini, aura iblis di tubuh Zhuowen menjadi lebih kuat. Pohon blutsoul bergetar karena tekanan tersebut. Ia tahu bahwa jika ia tidak menyerahkan inti jantungnya, manusia di depannya akan benar-benar membunuhnya. Pada hitungan ketiga, niat membunuh di mata Zhuowen begitu kuat hingga menjadi nyata. Saat Zhuowen mengatakan, tiga pohon jiwa darah menjerit nyaring, dan segi enam berwarna merah darah sebening kristal terbang keluar. Ia terbang ke arah lain, menuju koridor di sebelah kiri. Zhuowen tidak menyangka pohon jiwa darah tiba-tiba membuang inti jantungnya. Dia tidak percaya diri sama sekali. Suara mendesing. Inti jantung dari pohon jiwa darah. Sesosok tubuh bergegas keluar dari koridor lagi. Kemudian, dengan lambayan tangan kanannya, dia menangkap inti jantung di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Orang ini adalah Yun Zhongyang, yang telah kembali. Awalnya, dia kembali untuk melihat siapa orang yang terperangkap di pohon jiwa darah. Apa yang terjadi setelah itu? Yun Zhongyang tahu bahwa selain dia, hanya ada pohon palem dari Sekte Pedang Segudang dan Yuan Zhao dari dinasti Suci Alkaid di Gua Manusia Besi yang terhormat surgawi. Dia telah kembali untuk melihat siapa orang di antara mereka berdua. Dia tidak berharap mendapatkan inti jantung dari pohon jiwa darah secara cuma-cuma. Suara mendesing. Zhuowen datang ke depan Yun Zhongyang. Mata merahnya menatap Yun Zhongyang dengan dingin dan berkata, Kembalikan inti hati pohon jiwa darah kepadaku. Yun Zhongyang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhuowen dengan acuh-ta'acuh. Dia tanpa basa-basi memasukkan inti hati ke dalam cincin rohnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Siapa kamu? Inti-inti dari pohon jiwa darah ini jatuh ke tanganku dengan sendirinya. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu dan kamu ingin aku mengembalikannya padamu? Meskipun Yun Zhongyang mengatakan ini, dia sedikit mengernyit di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat pemuda aneh dengan rambut merah dan mata merah di hadapannya. Dia yakin pemuda ini tidak termasuk di antara 30 ribu orang yang mengikuti tes tersebut. Terlebih lagi, pemuda berambut merah tua ini memiliki aura iblis yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator iblis yang langka. Namun, Yun Zhongyang yakin bahwa kultifator iblis ini tidak termasuk di antara 30 ribu orang yang telah mengikuti tes tersebut. Tapi bagaimana penggarap iblis ini menyelinap ke gua manusia besi yang terhormat surgawi? Kau tidak memberikannya kepadaku. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Seolah-olah hal itu telah terwujud. Apa, Anda masih ingin merebutnya? Semut makhluk tertinggi tingkat menengah berani menjadi sombong di hadapanku. Jadi bagaimana jika Anda seorang penggarap setan? Kultifasi Anda jauh lebih rendah dari saya. Mata Yun Zhongyang dipenuhi dengan arogansi. Terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zua Wen, Yun Zhongyang sedikit marah. Orang ini sebenarnya berani menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat padanya. Jika penggarap iblis berambut merah di depannya juga seorang yang mulia surgawi, Yun Zhongyang mungkin benar-benar takut. Namun, yang pertama hanyalah makhluk tertinggi tingkat menengah, jadi Yun Zhongyang tidak terlalu peduli. Mati. Mata Zua Wen dingin. Dia melontarkan satu kata dan segera bergerak. Tombak merah di tangannya dipegang secara horizontal. Energi darah yang tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi bayangan tombak merah raksasa yang panjangnya hampir seribu kaki. Itu menyelimuti Yun Zhongyang di bawah. Yun Zhongyang mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya ke dalam kehampaan dan mengubahnya menjadi cakar. Dia mencakar dengan keras. Seketika, energi biru keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan luas yang mengelilingi tubuhnya. Akhirnya menjelma menjadi paus biru raksasa. Perendaman paus biru. Rasa dingin di mata Yun Zhongyang semakin meningkat. Paus biru yang terbentuk oleh energi di depannya meraung. Tiba-tiba ia bangkit dan menyapu ke arah tombak merah yang jatuh. Gemuruh. Tombak merah tua dan paus biru bertabrakan. Kemudian, seolah waktu telah berhenti, mereka berhenti di udara. Pancaran energi merah dan biru memenuhi seluruh aula batu. Seolah-olah lingkungan sekitar telah berubah menjadi dunia merah tua yang aneh. Sekte Iblis. Mata Zua Wen dingin. Dia menggunakan teknik rahasia Sekte Iblis yang diberikan oleh Demon Daois kepadanya. Seketika, energi pembantaian Iblis yang menakutkan menyembur keluar dan berubah menjadi sosok Iblis merah tua yang aneh dan kuat di depan Zua Wen. Sosok Iblis raksasa itu maju selangkah dan menghantamkan tinju besarnya ke tubuh paus biru. Gemuruh. 973. Ledakan. Sosok Iblis raksasa berwarna merah darah itu tak kenal ampun. Ia langsung mencapai lubang yang dalam di bawah dan menangkap paus biru yang sedang berjuang. Kemudian ditarik dengan kedua tangan. Dengan suara robekan, paus biru raksasa itu terkoyak menjadi titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Berdebar. 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 Yun Zongyang mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi gelap saat dia melihat paus biru yang robek itu. Dia terkejut. Pembudidaya Iblis ini begitu kuat sehingga paus biru dihancurkan begitu saja. Serahkan intinya. Mengambang di depan sosok berwarna merah darah, mata merah Zua Wen masih sedingin dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Dao pembantaian Iblis yang menakutkan menyebar. Bahkan Yun Zongyang merasakan sedikit ketakutan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu menghancurkan lautan paus biru yang terendam? Saya akan memberitahu Anda perbedaan antara yang mulia surgawi dan yang berdaulat. Yun Zongyang mendengus dingin dan menghentakkan kakinya sekali lagi. Lautan energi biru di sekelilingnya melonjak ke depan seperti naga biru panjang, langsung menuju Zua Wen. Pada saat yang sama, Yun Zongyang menjentikan jarinya dan trisula biru muncul di tangannya. Saat trisula muncul, gelombang lautan tampak menjadi sangat heboh dan bergejolak. Seolah-olah trisula biru mampu mengendalikan lautan di sekitarnya. Kamu seharusnya bangga karena kamu memaksaku menggunakan tombak Poseidon hanya sebagai penguasa. Kesombongan di mata Yun Zongyang menjadi semakin kuat. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan menginjak permukaan laut seperti dewa laut yang memerintah lautan. Harta karun spiritual tingkat kerajaan. Zua Wen menyipitkan matanya, tetapi sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin saat dia berkata, Hebat sekali. Saat dia berbicara, nyala api matahari yang mengerikan keluar dari tubuh Zua Wen. Kuali matahari ilahi muncul di belakang Zua Wen seperti matahari yang terik dan berubah menjadi dinding api tebal di depannya, menghalangi gelombang lautan. Kamu juga memiliki harta karun spiritual tingkat kerajaan. Sepertinya latar belakangmu tidak biasa. Tapi jadi apa? Kamu masih bukan tandinganku. Yun Zongyang terkejut pada awalnya, tapi segera wajahnya dipenuhi dengan arogansi. Meskipun kekuatan tempur Zua Wen tidak buruk, dia tetaplah seorang penguasa. Ada perbedaan dua bidang di antara mereka. Yun Zongyang tidak mengira Zua Wen akan menjadi tandingannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lautan dan api matahari bertabrakan. Langit di atas aula batu itu setengah lautan dan setengahnya lagi api. Kelihatannya sangat aneh. Mata Zua Wen dingin. Dia menginjak kakinya dan langsung bergegas menuju Yun Zongyang. Yun Zongyang adalah orang yang sangat sombong. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, dia tidak berpikir bahwa Zua Wen adalah tandingannya. Karena itu yang terjadi, Zua Wen ingin dengan kejam menyerang Yun Zongyang dan memberitahu dia bahwa sedikit kebanggaan di hatinya sebenarnya sangat menyedihkan dan menggelikan. Yun Zongyang secara alami melihat Zua Wen, yang mengambil inisiatif untuk bergegas. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Yun Zongyang mengayunkan Trisula di tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh air laut saat dia bergegas menuju Zua Wen. Bang! Tombak darah dan Trisula langsung bertabrakan, menciptakan kumpulan bunga api. Suara benturan logam terus-menerus terdengar. Energi mengerikan menyebar, dan ruang di sekitarnya tampak runtuh. Hem, sepertinya kamu cukup kuat, tapi itu tidak cukup. Yun Zongyang sedikit mengernyit. Kekuatan Zua Wen agak melebihi ekspektasinya. Namun, dia tidak menunjukkannya secara lisan dan terus bersikap tinggi dan perkasa. Zua Wen mencibir lagi dan lagi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perubahan ekspresi Yun Zongyang sekarang? Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan tombak darah itu mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, tombak Zua Wen tiba-tiba berubah, dan tombak itu mulai berputar dengan ganas. Itu menembus celah antara Trisula dan menusuk ke arah jantung Yun Zongyang. Murid Yun Zongyang menyusut. Dia menghentakkan kakinya dan langsung mundur puluhan langkah. Tombak Zua Wen terlalu rumit. Jika dia tidak mundur, dia akan berada dalam bahaya. Kekuatanku yang kecil ini tidak cukup. Mengapa kamu mundur di bawah seranganku? Zua Wen tiba-tiba diejek. Mata Yun Zongyang menjadi gelap. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Aku hanya beruntung. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong seperti sebelumnya. Mati. Saat dia berbicara, Yun Zongyang sekali lagi menerkam ke depan. Trisula membawa aura laut yang pekat dan mengunci Zua Wen. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Zua Wen tiba-tiba berkata. Segera setelah itu, aura mengerikan dari jalur pembantaian iblis menyelimuti Zua Wen. Dalam sekejap, aura Zua Wen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Seolah-olah Zua Wen telah berubah menjadi asura yang haus darah dari neraka. Kamu tidak bermain-main denganku lagi. Sudut mulut Yun Zongyang bergerak-gerak. Kata-kata Zua Wen benar-benar meminta pemukulan. Mungkinkah Zua Wen telah bermain-main dengannya selama ini? Ledakan. Jalur pembantaian iblis yang mengerikan turun. Rambut merah darah Zua Wen berkibar tertiup angin. Mata merah darahnya menjadi semakin ganas dan haus darah. Zua Wen maju selangkah. Gunungan mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul di bawah kakinya. Sangat menakutkan. Jalur pembantaian iblis hanya ada demi pembantaian. Untuk menyembeli, seseorang harus menginjak tumpukan tulang. Bagaimana aura orang ini menjadi begitu kuat? Ekspresi Yun Zongyang membeku. Melihat sosok yang telah berubah menjadi tumpukan mayat dan lautan darah, matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Mo Sa. Aura iblis pembantaian di tubuh Zua Wen menjadi lebih padat dan mendalam. Mata merah darahnya dipenuhi warna haus darah. Pada saat ini, aura iblis di tubuh Zua Wen melonjak, dan aura iblisnya meluap. Membunuh. Zua Wen meraung. Dengan lambayan tangan kanannya, tombak berwarna merah darah di tangannya terbelah menjadi dua, dua menjadi tiga. Sebanyak sepuluh tombak berwarna merah darah muncul dan berputar di sekitar tubuh Zua Wen. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, Zua Wen mendekati Yun Zongyang. Sepuluh tombak berwarna merah darah di tangannya menyapu dan turun dari langit, menusuk ke arah Yun Zongyang di bawah. Wajah Yun Zongyang berubah jelek. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Zua Wen membuatnya merasa sedikit khawatir. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia mengeluarkan Trisula Poseidon, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan berteriak, pengorbanan Poseidon. Lautan yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, bergulung, dan ombak yang mengerikan menderu. Kemudian, energi biru dalam jumlah tak terbatas berkumpul di Trisula Neptunus dan berubah menjadi bayangan biru besar. Dengan Trisula Poseidon sebagai tulangnya dan lautan di sekitarnya sebagai daging dan darahnya, aura sosok biru besar itu sangat menakutkan. Memotong. Zua Wen memegang tombak berwarna merah darah di tangannya. Dengan ayunan lengannya, sembilan tombak berwarna merah darah di sekelilingnya berubah menjadi tombak besar yang panjangnya ratusan kaki. Mereka menebas dari langit. Sosok biru besar itu meraung marah. Tidak mau kalah, ia melontarkan tangannya ke langit, membawa serta tsunami yang tak terhitung jumlahnya. Poci. Namun, akibat tabrakan keduanya menyebabkan pupil Yunzong yang sedikit mengecil. Lengan dari sosok biru besar itu benar-benar hancur berkeping-keping, sementara tubuh besarnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan sembilan tombak darah. Suara mendesing. Lautan luas bergolak saat sembilan tombak berwarna merah darah tersapu. Laut besar itu sebenarnya terbelah membentuk lorong yang lebar. Mengikuti jalan ini, Zuawan mengambil langkah maju dan langsung tiba di Yunzong yang di seberang laut. Bagaimana orang ini bisa menerobos? Wajah Yunzong yang pucat. Melihat Zuawan yang masuk, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan Trisula Poseidon dengan tangan kanannya. Dia memegangnya secara horizontal di depannya dalam upaya untuk memblokir tombak berwarna merah darah yang turun dari langit. Ledakan. Sembilan tombak berwarna merah darah turun satu demi satu, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Mereka menekan Trisula Poseidon, seolah-olah sembilan gunung sedang runtuh. Yunzong yang hanya merasakan tekanan di tangannya sangat berat. Jaring antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dan darah merah cerah mengalir keluar. Dia memuntahkan seteguk darah dan tanpa sadar berlutut di tanah. Ah, dasar bajingan. Yunzong yang meraung ke langit. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia bahkan terpaksa berlutut karena kekerasan lawannya. Ini merupakan penghinaan besar, dan dia, Yunzong yang, benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Bangkit. Yunzong yang meraung. Seperti Trisula Poseidon, lututnya yang semula berlutut perlahan diluruskan seolah ingin memisahkan kesembilan tombak berwarna merah darah dari Trisula Poseidon. Kamu, bisakah kamu bangun? Suara dingin datang dari atas sembilan tombak berwarna merah darah. Kemudian, Yunzong yang melihat Zuawan yang berambut merah dan bermata merah perlahan-lahan tiba di atas tombak merah darah kesembilan dan dengan dingin memandang rendah dirinya. Bangkit. Yunzong yang tidak mau menyerah. Energi biru di tubuhnya menjadi sangat padat. Sembilan tombak berwarna merah darah, yang awalnya tidak bergerak, sebenarnya mulai bergetar. Aura Yunzong yang meledak hingga ekstrim, dan dia benar-benar berhasil berdiri. Kekuatanmu lumayan. Sayangnya, aku masih memiliki tombak berwarna merah darah di tanganku. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Tombak berwarna merah darah di tangannya dengan keras menghantam tombak berwarna merah darah yang kesembilan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang menghancurkan bumi runtuh. Kemudian, gelombang kejut berbentuk cincin menyebar ke segala arah. Dengan bunyi celepuk, Yunzong yang, yang hendak berdiri, terpaksa berlutut karena kekerasan ini. Lututnya membentur tanah, menciptakan dua cekungan. Suara mendesing. Zuawan perlahan turun dari tombak merah darah kesepuluh dan tiba di depan Yunzong yang yang berlutut. Dia berkata dengan acuh tak acuh, serahkan intinya dan aku akan mengampuni nyawamu. Siapa kamu? Mata Yunzong yang dipenuhi ketakutan. Pemuda iblis di depannya terlalu menakutkan. Meskipun dia telah menggunakan pengorbanan Poseidon, dia masih ditekan dengan sangat menyedihkan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan anak ini. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah apakah anda akan menyerahkan intinya atau tidak. Bahkan jika kamu tidak menyerahkannya, aku masih bisa mendapatkannya dengan membunuhmu. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Yunzong yang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu betul bahwa para penggarap iblis selalu melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak bermoral dan akan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Di bawah tatapan tajam Zuawan, Yunzong yang menundukkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, singkirkan sepuluh tombak berwarna merah darah itu padaku dulu. Dengan begitu, aku tidak akan bisa mendapatkan intinya. Mengangguk, Zuawan tidak meragukannya. Dengan lambayan tangan kanannya, sepuluh tombak berwarna merah darah itu berubah kembali menjadi satu tombak berwarna merah darah. Dia memegangnya di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan. Yunzong yang menatap Zuawan dengan ketakutan. Dengan menjentikan jarinya, dia mengeluarkan kristal dari cincin spiritualnya dan melemparkannya ke Zuawan. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan segera meraih kristal itu. Saat tatapannya tertuju pada kristal, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Itu karena kristal itu bukanlah inti dari pohon jiwa darah, Melainkan kristal aneh yang berwarna merah tua. Tidak baik, ini adalah kristal ledakan darah. Nak, buang saja, Xiaohei buru-buru mengingatkannya dalam pikirannya. 974 Gemuruh Ledakan mengerikan bergemas saat kristal ledakan darah melepaskan bola cahaya merah darah yang menakutkan yang menyelimuti Zuawan. Yunzong yang menghentakkan kakinya dan buru-buru mundur hampir seratus langkah. Tatapannya terfokus pada bola cahaya merah darah di depannya, dan ekspresinya menunjukkan kepuasan. Ketika Zuawan menanyakan intinya, dia sudah berencana untuk memberikan kristal ledakan darah. Dia telah memperoleh kristal ledakan darah secara kebetulan, dan itu mengandung energi kekerasan yang sangat besar. Ketika energi kekerasan ini meletus, sungguh sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri yang mulia surgawi tahap awal, jika lengah dan diselimuti oleh energi ledakan ini, nasib mereka tidak akan lebih baik. He he, Anda layak mati. Anda ingin intinya. Anda benar-benar mendekati kematian. Bibir Yunzong yang melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Ledakan Tiba-tiba, Yunzong yang menyadari bahwa bola cahaya di depannya mulai menyusut, seolah-olah sedang tersedot oleh sesuatu. Pupil Yunzong yang menyusut hingga seukuran jarum. Apa yang sedang terjadi? Yunzong yang sedikit mengernyit saat dia bergumam dengan nada yang aneh. Berdebar, berdebar. Berdebar, berdebar. Suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba keluar dari bola cahaya. Ekspresi Yunzong yang membeku saat ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Ketika dia menoleh, dia melihat bola cahaya di depannya telah menyusut sepenuhnya hingga seukuran telapak tangan. Kemudian, Zhuawan yang berambut merah darah dan bermata merah perlahan keluar. Di pipi kanannya, tato setan aneh terus-menerus berkedip dengan cahaya hitam pekat. Energi ledakan kristal ledakan darah telah diserap oleh tato setan di pipi kanan Zhuawan. Adapun Zhuawan, dia keluar tanpa cedera. Sepasang mata haus darah menatap dingin ke arah Yunzong yang, menyebabkan Yunzong yang menggigil tanpa sadar. Dingin. Tatapan Zhuawan terlalu dingin. Udaranya sangat dingin sehingga Yunzong yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yunzong yang, kamu sangat bagus. Saya awalnya mengatakan bahwa saya akan mengampuni hidup Anda, tetapi Anda memaksa saya untuk membunuh Anda. Suara Zhuawan sangat dingin. Dia sangat marah karena telah ditipu oleh Zhuawan. Energi kristal ledakan darah sangat dahsyat. Jika Zhuawan terkena dampaknya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Untungnya, tato ajaib yang tersembunyi di pipi kanannya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat, menyerap semua energi kekerasan kristal ledakan darah. Ini adalah pola iblis yang diambil dari senjata iblis. Kekuatan iblisnya sangat menakutkan. Namun, dengan budidaya dan ranah Zhuawan saat ini, dia masih tidak dapat memanfaatkan kekuatan pola iblis ini. Dia hanya bisa menunggu secara pasif hingga hal itu terpicu. Hal ini membuat Zhuawan sedikit tertekan. Namun, dia juga tahu bahwa pola iblis ini jelas tidak biasa, jadi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Dia tahu bahwa seiring dengan peningkatan budidayanya, kekuatan pola iblis ini pasti akan digali dan dimanfaatkan olehnya, tetapi sekarang bukan waktunya. Bagaimana mungkin, energi kristal ledakan darah telah diserap. Yun Zhongyang perlahan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat tato iblis di pipi kanan Zhuawan yang terus-menerus berkedip dengan cahaya hitam. Berlari. Yun Zhongyang menjerit nyaring saat dia melangkah maju dan lari ke lorong di belakangnya. Pemuda iblis di hadapannya terlalu menakutkan. Dia jelas hanya seorang yang maha tinggi, namun kecakapan bertarung yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Bahkan energi kekerasan dari kristal ledakan darah tidak dapat berbuat apa-apa pada pemuda ini. Yun Zhongyang tidak percaya diri menghadapi pemuda ini. Putra mahkota dinasti Suci Paus Biru, Yun Zhongyang, yang selalu sombong dan sulit diatur, akhirnya merasa takut. Pemuda iblis di depannya begitu kuat hingga dia tidak bisa bernapas. Mau lari, apakah menurut Anda itu mungkin? Zhuowen mencibir. Dengan hentakan kakinya, aura berdarah yang hebat meletus. Dia melesat ke depan seperti peluru, tiba di atas Yun Zhongyang dalam sekejap. Dengan dorongan tangan kanannya, kekuatan iblis pembantaian yang mengerikan melonjak, menghantam punggung Yun Zhongyang dengan keras. Poci. Yun Zhongyang memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Di bawah kekuatan serangan telapak tangan ini, dia terlempar ke tanah, menciptakan kawah yang dalam. Suara mendesing. Zhuowen menginjak dada Yun Zhongyang, menyebabkan dia terjatuh kembali ke dalam kawah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tampak sangat sedih. Kamu berani membunuhku. Yun Zhongyang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kamu pikir aku tidak berani. Saya awalnya berencana untuk mengampuni hidup Anda, tetapi Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jadi, Anda tidak punya peluang lagi sekarang. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tombak darah muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkannya ke dahi Yun Zhongyang. Serangan ini dimaksudkan untuk membunuh Yun Zhongyang untuk selamanya. Yun Zhongyang juga bisa merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zhuowen. Dia tahu bahwa pemuda di depannya benar-benar berniat membunuhnya. Sambil melolong keras, dia mengeluarkan tablet giyok dari dadanya dan menghancurkannya begitu saja. Segera setelah itu, aura mengerikan menyelimuti tubuh Yun Zhongyang. Kecepatan Yun Zhongyang melonjak hingga ekstrim, dan dia benar-benar lolos dari kendali Zhuowen. Kamu sangat cepat, tapi tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tetap harus tetap di sini. Tatapan Zhuowen sedikit berubah. Dengan menghentakkan kakinya, dia mengejar Yun Zhongyang yang melarikan diri. Kau menghantuiku. Mata Yun Zhongyang gelap, tablet giyok lain muncul di tangannya, dan dia menghancurkannya lagi. Kecepatannya sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke koridor. Ekspresi Zhuowen jelek. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Saat dia berbicara, sehelai daun giyok muncul di tangannya. Itu adalah sembilan musim gugur pengendali angin yang dia rampok dari King Susi. Sembilan musim gugur pengendali angin ini dapat memindahkan Zhuowen ke lokasi manapun dalam jarak seribu mil. Setelah menghancurkan sembilan musim gugur pengendali angin, sosok Zhuowen langsung menghilang dari Aula Batu. Suara mendesing. Di koridor gelap, sesosok tubuh melintas seperti hantu. Itu adalah Yun Zhongyang, yang melarikan diri dari Aula Batu. Saat ini, wajah Yun Zhongyang sepucat salju. Dia terlihat sangat lemah, tapi matanya dipenuhi kebencian. Aku, Yun Zhongyang, belum pernah berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Bajingan itu benar-benar memaksaku ke dalam keadaan ini. Itu terlalu penuh kebencian. Setelah penilaian ini, aku pasti tidak akan membiarkan bajingan itu pergi. Yun Zhongyang mengertakan gigi dan berkata. Pada saat ini, di Aula Batu, hanya dia dan pemuda iblis yang mengetahui hal ini. Jika dia dikalahkan oleh pemuda iblis di depan semua orang, Yun Zhongyang akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Untungnya, kali ini saya memperoleh hati pohon jiwa darah. Hal ini cukup bermanfaat bagi saya. Saat dia berbicara, Yun Zhongyang mengeluarkan inti kristal heksahedral berwarna merah darah dari cincin spiritualnya. Kebencian di matanya perlahan memudar dan digantikan oleh sedikit kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari jantung pohon jiwa darah. Sungguh kekuatan hidup yang kaya. Benda ini adalah obat penyembuhan yang suci. Saat dia berbicara, Yun Zhongyang menarik napas dalam-dalam. Dia segera merasa segar dan kesuraman di hatinya menghilang. Kemudian, dia mencubit jantung hati dengan tangan kanannya dan mulai menyerap kekuatan hidup di dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Poci. Tombak berwarna merah darah tiba-tiba turun dari langit dan menembus tangan kanan Yun Zhongyang yang memegang jantung pohon jiwa darah. Kemudian, darah berceceran dan jantung pohon jiwa darah melonjak ke langit. Ah! Yun Zhongyang tiba-tiba berteriak. Dia menutupi luka di lengan kanannya dan mundur. Pandangannya tertuju pada lengan patah yang terjepit ke tanah oleh tombak berwarna merah darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlalu akrab dengan tombak berwarna merah darah ini. Itu adalah senjata pemuda iblis. Namun, dia bahkan lebih bingung tentang bagaimana pemuda iblis itu bisa menyusulnya. Liontin Giok yang dia hancurkan berisi hukum angin, yang meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Jika dia menghancurkan Liontin Giok itu, bahkan prajurit yang mulia surgawi puncak tidak akan mampu menyusulnya. Namun, pemuda iblis itu tidak hanya berhasil menyusulnya, tetapi dia juga secara diam-diam telah mematahkan lengannya. Suara mendesing. Sosok yang diselimuti aura berdarah perlahan berjalan ke depan tombak darah dan menariknya keluar dengan tangan kanannya. Di bawah tatapan suram Yun Zhongyang, dia perlahan melepaskan inti jantung di tangan yang terputus dan cincin roh di jarinya. Setelah melakukan semua itu, Zhuawan menoleh dan menatap Yun Zhongyang yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan acu tak acu, selanjutnya, tidak sesederhana hanya mematahkan lengan. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Zhuawan menginjak tanah. Aura iblis pembunuh yang mengerikan melonjak dan melesat seperti bola meriam. Itu sangat cepat hingga mempesona. Yun Zhongyang meraung dan mengeluarkan Liontin Giok dari dadanya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh hukum angin. Dengan suara sesuatu yang menerobos udara, Yun Zhongyang berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan langsung menghilang dari lorong. Ledakan. Tinju Zhuawan meleset dan menghantam dinding batu di samping lorong. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dan seluruh lorong bergetar hebat. Dia sebenarnya memiliki Liontin Giok. Liontin Giok di tubuh Yun Zhongyang mengandung jejak hukum angin. Setelah dihancurkan, Yun Zhongyang untuk sementara dapat meminjam kekuatan hukum angin untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Bahkan aku akan kesulitan mengejarnya. Zhuawan bergumam pelan dan tidak mengejar Yun Zhongyang. Meskipun dia bisa mengejar Yun Zhongyang jika dia menggunakan angin sembilan musim gugur lainnya, Zhuawan hanya memiliki empat angin sembilan musim gugur. Setelah menggunakan satu sebelumnya, dia hanya punya tiga yang tersisa. Angin sembilan musim gugur adalah alat yang berguna untuk melarikan diri. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Zhuawan tidak akan menggunakannya dengan santai. Sekarang dia telah merebut jantung pohon jiwa darah dan cincin spiritual Yun Zhongyang, Zhuawan tentu saja tidak akan menyanyiakan angin sembilan musim gugur untuk mengejar Yun Zhongyang. Mendesis. Mendesis. Memegang jantung pohon jiwa darah dan merasakan vitalitas yang kuat di telapak tangannya, Zhuawan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi santai dan bahagia. Vitalitas di jantung pohon jiwa darah memang sangat kuat. Anak, jangan menyerap vitalitas di jantung pohon jiwa darah terlebih dahulu. Ini bukan cara yang seharusnya Anda gunakan. Cahaya hitam keluar dari sela-sela alis Zhuawan dan berubah menjadi penampakan Xiaohei. Xiaohei datang ke sisi jantung pohon jiwa darah dan mengaitkan tangan kanannya. Segera, gelombang kekuatan jiwa menyembur keluar dari jantung pohon jiwa darah dan memasuki tubuh Xiaohei. Zhuawan tahu bahwa ini seharusnya adalah kekuatan jiwa yang terkandung di dalam hati pohon jiwa darah. Kekuatan jiwa ini memiliki manfaat yang tidak dapat disangkal bagi Xiaohei. Oleh karena itu, Zhuawan tidak mengganggu Xiaohei dan hanya menonton dalam diam. 975 Saat ini, sosok Xiaohei jauh lebih solid dari sebelumnya. Karena Xiaohei telah menghabiskan terlalu banyak sumber dayanya setelah pertempuran dengan Kaisar King, dia selalu menjadi sangat lemah. Namun, kekuatan jiwa di inti pohon jiwa darah sangat kuat. Setelah Xiaohei selesai menyerapnya, tubuh spiritualnya pulih dengan cepat. Auranya juga jauh lebih solid. Xiaohei, kamu menyuruhku untuk tidak menyerap inti pohon jiwa darah terlebih dahulu. Apakah ada kegunaan lain untuk inti ini? Setelah Xiaohei selesai menyerapnya, Zhuawan mengerutkan kening dan bertanya. Xiaohei sangat puas saat ini. Ia menganggup dan berkata, Tentu saja, inti ini seharusnya adalah jantung dari pohon jiwa darah. Ini adalah bagian yang paling penting. Jika kau menyerap kekuatan hidup di dalamnya dengan menggunakan metode biasa, itu akan sia-sia. Zhuawan tercengang. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Xiaohei dengan tenang dan menunggunya melanjutkan. Dia tahu bahwa Xiaohei tidak mengatakan poin utamanya, jadi dia tidak menyela. Meletakkan benda ini di dalam hatimu adalah cara terbaik. Kekuatan hidup yang dikandungnya dapat terserap seluruhnya ke dalam hatimu. Selain itu, benda ini dapat menyatu sempurna dengan hati Raja Hades, sehingga sangat meningkatkan kemampuan pemulihannya. Mendengar ini, kelopak mata Zhuawan bergerak-gerak. Xiaohei sangat berani. Dia sebenarnya ingin menempatkan inti di dalam hatinya. Bukankah itu berarti dia harus membuka hatinya? Apakah metode ini aman? Zhuawan bertanya dengan ragu. Xiaohei menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Kamu tidak mempercayai kata-kataku. Inti ini memiliki banyak kekuatan hidup. Ini sangat bermanfaat bagi hati Raja Hades. Apakah kamu ingin melakukan ini? Baik-baik saja maka, saya akan mencobanya. Zhuawan menganggup dan setuju. Dia berdiri di tempatnya seperti yang dikatakan Xiaohei. Xiaohei mendekati dada Zhuawan. Dia mengusap cakarnya dan aura hitam tajam melintas. Segera, kulit di dada Zhuawan terpotong. Setelah itu, aura hitam menyelimuti intinya. Suara mendesing. Di bawah kendali Xiaohei, inti jantung, yang terbungkus dalam gas hitam, perlahan bergerak menuju jantung Zhuawan dan akhirnya memasukinya. Pochi. Zhuawan merasakan sakit yang menusuk di dadanya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat sebelum Zhuawan merasakan vitalitas yang meluap-luap meresap ke seluruh dadanya. Terlebih lagi, vitalitas ini mengikuti detak jantungnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulang Zhuawan. Zhuawan merasakan seluruh tubuhnya menjadi segar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Tampaknya efek menempatkan inti di dalam jantung jauh lebih baik daripada menyerapnya secara langsung, kata Zhuawan bersemangat. Itu wajar. Inti hati ditempatkan di hatimu. Jika kamu membutuhkan kekuatan hidup, kamu dapat segera mengeluarkannya dari hatimu. Bahkan jika kekuatan hidup di dalamnya menghilang, itu akan tetap meresap ke dalam tubuhmu dan tidak menyianyikannya, Xiaohei berkata dengan nada agak menghina. Zhuawan mengangguk. Xiaohei benar. Selain itu, ia juga menemukan bahwa inti hati mengandung energi yang sangat kuat. Energi ini sangat kaya dan hampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh energi yang sangat kuat. Kebetulan saya dapat menggunakan energi ini untuk menerobos ke tahap akhir dari tahap yang maha tinggi. Zhuawan awalnya tercengang. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia buru-buru duduk di tanah dan mulai rajin memurnikan energi yang melonjak ini. Dia menyalurkannya ke dantiannya dan memperkuat kekuatan Yuan di dantiannya. Waktu perlahan berlalu, selama setengah hari, Zhuawan pada dasarnya duduk di lorong dan menyempurnakan energi inti hati. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Zhuawan. Zhuawan juga perlahan membuka matanya. Cahaya terang berkelap-kelip di dalamnya. Energi inti hati pohon jiwa darah benar-benar melonjak. Itu sebenarnya telah mendorong kultivasinya ke tahap akhir dari tahap yang maha tinggi dalam sekejap. Setelah maju, kekuatan Zhuawan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu Yun Zhongyang lagi, dia akan mampu menekannya tanpa harus memasuki kondisi iblis. Tentu saja, Yun Zhongyang juga memiliki banyak kartu truf pada dirinya. Jika dia tidak memasuki kondisi iblis, meskipun dia bisa menekan Yun Zhongyang, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Mari kita lanjutkan ke depan. Meskipun ada banyak sekali cabang di gua manusia besi ini, semuanya pasti mengarah ke pintu keluar yang sama. Mampu memperoleh inti hati pohon jiwa darah sudah merupakan hasil panen yang luar biasa bagimu. Xiaohei berkata pada Zhuawan. Zhuawan mengangguk. Panen kali ini lumayan. Inti hati pohon jiwa darah benar-benar bagus. Tidak hanya memberinya vitalitas yang kuat, tetapi juga mengandung energi yang kuat. Itu sebenarnya telah meningkatkan kultifasinya dari tahap tengah dari tahap yang maha tinggi ke tahap akhir dari tahap yang maha tinggi. Kekayaan Yun Zhongyang ini lumayan. Sebenarnya ada lebih dari 3 juta batu spiritual bermutu tinggi di sana. Itu sungguh menakutkan. Zhuawan dengan lembut mengusap cincin spiritual di tangannya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Cincin spiritual ini secara alami adalah cincin spiritual Zhuawan. Setelah mendapatkan cincin spiritual, Zhuawan meminta Xiaohei untuk menghapus jejak jiwa di permukaan cincin spiritual. Secara alami, isi cincin spiritual terungkap kepadanya. Yun Zhongyang memang putra mahkota dinasti Suci Paus Biru. Cincin spiritualnya memang sangat kaya. Tidak hanya berisi 3 juta batu spiritual bermutu tinggi, tetapi juga berisi banyak harta spiritual yang berharga. Namun, Zhuawan kecewa karena Trisula Dewa Laut Yun Zhongyang tidak berada dalam lingkaran spiritual. Jelas sekali, Trisula Dewa Laut seharusnya berada di tubuh Yun Zhongyang, dan bukan di cincin spiritual. Sayang sekali, jika Trisula Dewa Laut juga ada di dalam cincin spiritual, itu akan menjadi sempurna. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan kecewa, menyebabkan Xiaohei memutar matanya. Bocah ini sepertinya lebih rakus dari dia, Sang Raja Naga. Setelah merapikan barang-barang di cincin spiritual Yun Zhongyang, Zhuawan mengambil langkah maju dan melanjutkan menyusuri koridor. Seperti dugaan Xiaohei, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar gua manusia besi di ujung koridor. Pintu keluar gua Iron Man terletak di sebuah lembah. Saat ini, ada delapan sosok berdiri dengan tenang di lembah. Empat dari mereka adalah empat lelaki tua yang memimpin gua Iron Man, sementara tiga lainnya bertanggung jawab atas tes tahap pertama, Cheng Dong, Hu Jia, dan Qi Ji. Namun, ketujuh dari mereka berdiri dengan hormat di belakang sosok kedelapan, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan hormat. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh kebajikan. Dia mengenakan jubah longgar dan dahinya sangat tinggi, seperti buah persik. Telinganya yang besar menjuntai ke bahunya seperti kipas daun lontar. Auranya luar biasa, seperti seorang kaisar atau kaisar. Orang tua ini jelas merupakan seorang kaisar, dan bukan seorang kaisar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa kepala sekolah akan benar-benar keluar juga. Bukankah ini terlalu merepotkan? Pria tua jangkung dan kurus itu memandang dengan hormat pada sosok mengesankan di depannya dan mengerutkan kening. Secara umum, ketua pengadilan luar jarang mengurusi masalah, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi kepala sekolah untuk menghadiri masalah sekecil rekrutmen. Namun kini, kepala sekolah tidak hanya memperhatikan rekrutmen ini, ia bahkan siap memimpin tes tahap ketiga secara pribadi. Cheng Dong, Kiji, dan Hu Jia juga menatap ke belakang kepala sekolah di depan mereka dengan kaget. Ketika mereka tiba di lembah tadi, kepala sekolah sudah berdiri di lembah, seolah-olah dia sedang menunggu ujian tahap kedua berakhir. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kepala sekolah memberitahu mereka bahwa dia secara pribadi akan memimpin tes tahap ketiga. Ini adalah berita yang berat, dan bagi mereka, dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka bingung. Kepala sekolah sudah lama tidak mempedulikan urusan akademi. Sekarang dia tiba-tiba muncul dan bahkan berencana untuk memimpin tes rekrutmen tahap ketiga, itu memang agak aneh. Mungkinkah ada seorang jenius di antara siswa baru yang patut mendapat perhatian kepala sekolah? Hu Jia tiba-tiba bertanya dengan bingung. Kiji menganggup dan berkata, itu mungkin, bakat Yuan Zhao dari dinasti Suci Yaoguang adalah yang paling menakutkan dan terkuat di antara siswa baru dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kepala sekolah datang untuk Yuan Zhao ini. Yuan Zhao bukanlah murid baru yang dia pimpin, jadi tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, bakat Yuan Zhao memang sangat kuat, dan Hu Jia harus mengakuinya. Di masa lalu, ada juga beberapa monster tak tertandingi yang tidak kalah dengan Yuan Zhao sedikitpun. Mengapa kepala sekolah tidak muncul? Mengapa dia secara pribadi keluar untuk memimpinnya kali ini? Hu Jia tiba-tiba berkata dengan tidak senang. Sudut mulut Kiji sedikit terangkat saat ia berkata dengan bangga, Yuan Zhao selalu bersikap rendah hati. Apa menurutmu Yuan Zhao hanya berada di tahap tengah alam penguasa langit? Bagaimana jika dia tidak mengungkapkan seluruh kekuatannya? Melihat penampilan arogan Kiji, Hu Jia sedikit tidak senang. Bukankah orang ini hanya sedikit beruntung kali ini karena ada dua monster alam empirean dalam kelompok yang dia pimpin? Untuk benar-benar menunjukkan ekspresi bangga, Hu Jia sangat tidak senang. Cheng Dong, apakah menurut Anda juga demikian? Hu Jia menoleh dan bertanya pada Cheng Dong yang selama ini diam. Cheng Dong terkejut, lalu tertawa getir, sebenarnya aku juga tidak yakin, tapi apa yang dikatakan Hu Jia benar. Ada beberapa monster tak tertandingi yang bakatnya tidak kalah dengan Yuan Zhao di beberapa angkatan sebelumnya, tapi kepala sekolah tidak pernah keluar, tapi kali ini dia melakukannya, memang agak aneh. Entah kenapa, Cheng Dong tidak bisa tidak memikirkan sosok Zhuawan. Orang itu adalah murid baru pertama yang melewati gua manusia besi empirean sebagai penguasa. Mungkinkah kedatangan kepala sekolah bukan karena Yuan Zhao, tapi karena Zhuawan itu? Cheng Dong, mungkinkah yang Anda maksudkan adalah bahwa dalam kelompok siswa baru ini, ada orang-orang jenius yang bahkan lebih mengerikan daripada Yuan Zhao. Atau karena Anda tidak menyerah sehingga Anda mengatakan itu? Kiji menatap Cheng Dong dan tiba-tiba menggoda. Tatapan Cheng Dong menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Kiji, apa maksudmu dengan itu? Kiji mengangkat bahunya dan berkata, tidak ada. Saya hanya merasa kualitas orang yang Anda pimpin sangat buruk, jadi Anda tidak mau mengakui bakat Yuan Zhao, atau mungkin Anda sedikit iri dengan orang yang saya pimpin. Kiji, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Saya benar-benar tidak peduli dengan kelompok orang Anda. Mungkin Raja Baru kali ini mungkin tidak bisa mendarat di kelompok yang Anda pimpin, kata Cheng Dong dengan tata pandingin. Dengan Kiji yang mengatakannya seperti ini, bagaimana mungkin Cheng Dong tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata pembuatnya? Oh, Cheng Dong, kamu bilang Raja Baru kali ini tidak ada di kelompokku, mungkinkah dia ada di kelompokmu? Anda harus tahu, angkatan Anda bahkan tidak memiliki seniman bela diri Empyrean, apakah menurut Anda itu mungkin? Atau apakah Anda mengucapkannya karena marah karena tidak sanggup kehilangan muka? Kiji berkata sambil tersenyum dingin. 976. Kiji dan Hu Jia sama-sama tercengang. Mereka berdua tidak menyangka kalau Cheng Dong akan benar-benar mengusulkan pertarungan judi. Terlebih lagi, mereka bahkan bertaruh siapa Raja Pendatang Baru yang akan mendarat di antara siswa baru yang bertanggung jawab. Sebenarnya masalah ini sudah sangat jelas terlihat. Raja Pendatang Baru berasal dari kelompok orang yang dipimpin oleh Kiji, atau kelompok orang Hu Jia, sementara Cheng Dong tidak memiliki harapan sama sekali. Lagi pula, sekelompok orang yang dipimpin oleh Cheng Dong bahkan tidak memiliki seniman bela diri Empyrean. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, mustahil bagi siapapun di kelompok Cheng Dong untuk merebut Raja Pendatang Baru. Kamu benar-benar berencana bertaruh denganku. Setelah sadar kembali, Kiji menyeringai dan berkata dengan nada mengejek. Namun alis Hu Jia yang panjang dan indah sedikit berkerut dan dia mendesak, Cheng Dong, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Anda juga tahu bahwa tidak ada seniman bela diri Empyrean di angkatan Anda. Keinginan untuk merebut Raja Pendatang Baru sangatlah kecil kemungkinannya. Jangan membuat keputusan impulsif seperti ini karena impulsif. Hu Jia, mengapa Anda perlu membujuk? Beberapa orang sangat percaya diri, berpikir bahwa seseorang dalam kelompoknya dapat merebut Raja Pendatang Baru. Apa gunanya Anda membujuk? Kiji berkata dengan agak eksentrik. Wajah Hu Jia menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kiji, Jangan berlebihan, Anda jelas mengetahui kualitas mahasiswa baru angkatan Cheng Dong itu. Mengapa kamu masih tanpa malu-malu memprovokasi Cheng Dong? Mendengar itu, Kiji mendengus dingin dan tidak menjawab perkataan Hu Jia. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Cheng Dong dan berkata, Apa? Menyesali pertarungan judi yang Anda usulkan. Bersembunyi di belakang seorang wanita sekarang, apakah kamu berencana melarikan diri? Tatapan Cheng Dong muram saat dia berkata dengan dingin, Saat aku melamarnya, aku tidak berpikir untuk melarikan diri. Sekarang, kamu lebih seperti laki-laki. Bagaimana kalau begini? Karena ini pertarungan judi, maka harus ada chipnya kan? Kiji berkata sekali lagi. Cheng Dong berkata dengan dingin, kalau begitu katakan saja. Keripik apa yang kamu butuhkan? Tapi Kiji tersenyum dan berkata, Cheng Dong, aku ingat kamu punya pil harta karun sembilan putaran, kan? Konon pil harta karun sembilan putaran ini memiliki efek membersihkan sum-sum dan meningkatkan bakat. Konon bisa bahkan memiliki efek meningkatkan ranah kecil dalam waktu singkat. Kamu ingin pil harta karun sembilan putaran? Tatapan Cheng Dong menjadi dingin. Kiji ini benar-benar meminta terlalu banyak. Dia ingin meminta pil peremajaan sembilan putaran sejak awal. Pil ini telah ditukarkan dari halaman luar dengan poin kontribusi yang telah dia kumpulkan selama tiga tahun. Dia akan menggunakannya ketika tingkat kultifasinya mencapai puncak alam yang mulia surgawi. Mungkin itu bisa meningkatkan peluangnya untuk mencapai alam kekuasaan kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa sembilan pil harta karun yang menghidupkan kembali ini adalah salah satu benda paling berharga di tubuh Cheng Dong. Kiji ini ingin dia mengeluarkan sembilan pil harta karun yang menghidupkan kembali sebagai alat tawar-menawar. Dia sungguh kejam. Kiji, Anda bertindak terlalu jauh. Anda jelas tahu betapa bergunanya pil harta karun sembilan putaran ini bagi Cheng Dong, dan Anda benar-benar membiarkan dia mengambilnya sebagai alat tawar-menawar. Tidakkah kamu pikir kamu bertindak terlalu jauh? Hu Jia berkata dengan wajah muram. Kiji dengan dingin mendengus, tapi matanya tertuju pada Cheng Dong. Sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata, Apa? Ketika Anda mendengar bahwa taruhannya adalah pil harta karun sembilan kebangkitan, Anda tidak berani dan bersembunyi di belakang seorang wanita lagi. Cheng Dong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Cheng Dong, jangan mencoba membujukku lagi. Karena Anda ingin saya mengeluarkan pil harta karun sembilan kebangkitan, maka saya akan mengeluarkannya. Tapi apa yang menjadi daya tawar Anda? Saat dia berbicara, Cheng Dong menjentikan jarinya dan mengeluarkan pil bundar dari cincin rohnya. Pil ini sangat aneh. Di permukaannya, sebenarnya ada sembilan cincin cahaya dengan warna berbeda. Gelombang energi obat yang padat bocor. Kiji menatap pil itu, matanya menunjukkan ekspresi aneh. Namun, setelah mendengar pertanyaan Cheng Dong, Kiji berkata dengan terkejut, kamu bertanya padaku. Haha, kali ini, raja pendatang baru pasti akan menjadi milikku. Aku akan memesan pil harta karun sembilan kebangkitanmu terlebih dahulu. Aku tidak perlu mengeluarkan apapun sama sekali, karena kamu pasti akan kalah. Cheng Dong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Aku berkata, jika kamu kalah, tawar-menawar macam apa yang akan kamu ambil? Tes tahap kedua belum berakhir. Masih terlalu dini bagi Anda untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Wajah Kiji membeku. Melihat tatapan serius Cheng Dong, dia mengangkat bahu dan berkata, Jika aku kalah, maka aku akan memberimu harta karun roh kelas kerajaan ini sebagai alat tawar-menawar. Sebuah perisai kecil yang berkedip dengan lampu hijau muncul di tangan Kiji. Dia memandang Cheng Dong dengan provokatif. Cheng Dong, apa menurutmu aku bodoh? Harta karun roh kelas rendah tingkat kerajaan ingin bersaing dengan pil harta karun sembilan kebangkitan saya. Apakah kamu benar-benar mengira aku buta? Kata Cheng Dong dengan wajah jelek. Nilai dari pil harta karun sembilan kebangkitan sangat tinggi. Itu benar-benar sebanding dengan harta karun roh kelas tinggi kerajaan. Bukankah Kiji mencoba membodohinya dengan mengambil harta karun roh kelas rendah kerajaan? Lalu alat tawar-menawar seperti apa yang kamu inginkan? Kiji bertanya dengan cemberut. Perisai di tanganmu dan pedang langit perkasa di punggungmu. Cheng Dong menunjuk pedang panjang di punggung Kiji dan berkata dengan ringan. Hem, Anda ingin pedang langit perkasa? Wajah Kiji menjadi gelap. Pedang langit perkasa adalah harta karun roh natal miliknya. Itu adalah harta karun roh kelas tinggi tingkat kerajaan. Jika budidayanya mencapai alam kaisar suatu hari nanti, pedang langit perkasa juga akan berubah menjadi senjata kaisar. Saat itu, ia akan benar-benar membubung ke angkasa dan nilainya tak terukur. Apa? Jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Kata Cheng Dong ringan. Mata Kiji berkedip. Namun, ketika dia ingat bahwa Yun Zhongyang dan Yuan Zhao sama-sama jenius yang sangat berbakat di kelompok mereka, dia yakin bahwa dia akan memenangkan gelar raja pendatang baru. Oleh karena itu, dia merasa lega dan berkata dengan ringan, karena kamu bersedia mengeluarkan pil harta karun sembilan kebangkitan, mengapa aku tidak bisa mengeluarkan pedang langit perkasa? Saudara Kiji benar-benar berterus terang. Saya sangat menantikan hasil akhir seleksi siswa baru ini. Melihat Kiji setuju, Cheng Dong menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, dekan yang tampak baik hati berdiri dengan tenang di depan lembah dan bertanya kepada empat lelaki tua di sampingnya, berapa banyak orang yang telah melewati gua manusia besi kali ini. Orang tua kurus itu dengan cepat berkata, ada sepuluh ribu orang yang berhasil memasuki gua manusia besi. Namun, gua manusia besi tidak aman di dalam. Saya khawatir sepertiga dari mereka akan tersingkir. Sekitar tujuh ribu siswa baru keluar. Oh, sepuluh ribu orang telah berhasil memasuki gua Iron Man. Nampaknya kualitas mahasiswa baru angkatan ini jauh lebih baik dibandingkan angkatan sebelumnya. Dekan yang tampak baik hati itu menganggup dan terus bertanya, apakah ada lagi orang jenius yang luar biasa? Orang tua kurus itu menganggup dan berkata dengan hormat, kualitas siswa baru ini memang bagus. Ada tiga jenius tak tertandingi yang telah mencapai alam yang mulia surgawi sebelum usia 25 tahun. Mereka adalah pangeran tertua dari Al-Kaid Dinasti Suci, Yuan Zhao, putra mahkota Dinasti Suci Paus Biru, Yun Zhongyang, dan jenius dari Sekte Pedang Segudang, Palem-Palem. Perlu disebutkan bahwa budidaya Yuan Zhao telah mencapai alam mulia surgawi tingkat menengah. Dia dianggap yang terkuat di antara kumpulan siswa baru ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi raja pendatang baru tahun ini. Dekan menganggup dan matanya berkedip. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Kualitas mahasiswa baru angkatan ini memang bagus. Mungkin akan ada kejutan yang menyenangkan pada tes tahap ketiga. Dekan tiba-tiba tersenyum. Keempat lelaki tua itu bingung dengan perkataan Dekan. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Dekan. Astaga, astaga. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di pintu masuk gua manusia besi tertinggi. Yang pertama muncul adalah gua Mystic Supreme Iron Man. Bagaimanapun, kesulitan keempat gua itu berbeda. Gua Mystic Supreme Iron Man tidak diragukan lagi adalah gua yang paling mudah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seseorang muncul lebih dulu. Tiga orang yang muncul pertama kali dengan cepat menyadari delapan sosok di depan lembah. Awalnya mereka tercengang, tapi kemudian mereka bergegas menuju Dekan dan keempat lelaki tua itu. Kalian bertiga tunggu di sini. Dekan melambaikan lengan bajunya dan tersenyum. Mereka bertiga menganggup dan menunggu dalam diam. Mereka tidak bodoh. Ketika mereka melihat keempat lelaki tua itu berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua yang tampak baik hati itu, mereka tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siluet yang keluar dari gua manusia besi. Namun, kebanyakan dari mereka adalah yang mulia Mystic dan yang mulia Beladiri. Bagaimanapun, sebagian besar siswa baru kali ini memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Hanya ada sekitar selusin yang mulia emas dan tiga yang mulia surgawi. Segera, lebih dari lima ribu prajurit berkumpul di lembah. Kanaan dan Gata termasuk di antara kerumunan itu. Keduanya memandang ke pintu masuk gua manusia besi tertinggi dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Zuowen ada di sana. Mengapa kakak Zuowen belum keluar? Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa segera keluar. Kanaan berbisik cemas. Gata, yang berada di sampingnya, menepuk bahu kanaan dan berkata dengan lembut, Saudara Zuowen sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang seniman Beladiri berdaulat, dia memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan yang mulia emas. Saya khawatir Saudara Zuow telah memilih yang emas gua manusia besi yang mulia. Bolehkah saya mengetahui nama lengkap Saudara Zuow yang sedang Anda bicarakan ini? Saat kanaan dan Gata sedang mendiskusikan Zuowen, sebuah suara tajam tiba-tiba datang dari belakang mereka. Kedua bersaudara itu berbalik dan melihat seorang wanita berusia 20-an dengan wajah lembut. Dia bertanya kepada mereka dengan tatapan aneh di matanya. Ketika wanita itu menanyakan pertanyaan itu, ada sedikit rasa gugup di matanya. Nama Saudara Zuow adalah Zuowen. Mengapa, tahukah Anda Saudara Zuow? Kanaan menatap wanita cantik di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Budidaya wanita muda itu tidak buruk. Dia mungkin berada di tahap akhir dari alam Suanzun. Dia juga keluar dari gua mistik yang mulia Iron Man. Namun, kanaan bingung. Mengapa wanita ini bertanya tentang Saudara Zuow? Kamu adalah Zuowen. Ketika wanita itu mendengar itu, wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kanaan juga melihat tatapan aneh di mata wanita itu. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa kamu? Tahukah Anda Saudara Zuow? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, mungkin itu bukan orang yang sama. Kita hanya punya nama yang sama. Dengan itu, wanita itu buru-buru meninggalkan tempat kanaan dan gata berada. Saudara-saudaranya bingung. 977 Saat ini, hati Glen Lily sedang kacau. Dia mengira setelah Zuowen menghilang ke dalam celah spasial, semuanya akan berakhir. Seiring berjalannya waktu, sosok Zuowen akhirnya menghilang dari pikirannya. Namun, saat dia mendengar Jianan dan gata memanggilnya kakak Zuow, hatinya kacau. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Zuowen, itulah sebabnya dia bertanya. Jawaban yang diterimanya bagai sambaran petir, menyambar hati Glen Lily. Saudara Zuowen yang dipanggil Jianan dan gata juga disebut Zuowen. Zuowen terpaksa melarikan diri ke celah spasial oleh Kaisar King. Tidak mungkin dia bisa selamat. Mungkin seseorang dengan nama yang sama. Glen Lily bergumam pelan. Wajah cantiknya kembali tenang. Dia tahu betul betapa kerasnya lingkungan di celah spasial. Bahkan seorang Kaisar bela diri tidak dapat bertahan lama di sana. Zuowen hanyalah seorang Marsial Saint pada saat itu. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Glen Lily tanpa sadar mengira bahwa kakak Zuowen yang dibicarakan Jianan dan gata adalah seseorang dengan nama yang sama. Meskipun dia berpikir begitu, Glen Lily mengepalkan tangannya erat-erat. Mata indahnya menatap pintu masuk gua Iron Man. Dia ingin melihat apakah Zuowen ada di sana. Jika Zuowen tidak mati, saya ingin tahu pada tingkat apa kultifasinya. Entah kenapa, pikiran aneh seperti itu tiba-tiba muncul di benak Glen Lily. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semakin banyak sosok terbang keluar dari Sovereign Iron Man Cave dan Mystic Iron Man Cave. Ketika jumlah orang mencapai lebih dari 6.000, tidak ada lagi pembudidaya yang muncul dari kedua gua tersebut. Semua orang tahu bahwa sebagian besar Marsial Saint dari alam Suanzun dan yang tertinggi telah tiba. Sedangkan sisanya, mereka mungkin mati di dalam gua. Bagaimanapun, gua-gua itu penuh dengan jebakan. Jika seseorang tidak cukup kuat atau tidak berhati-hati, mereka bisa mati. Sekarang, hanya gua manusia besi berdaulat dan gua manusia besi surgawi yang tersisa. Ketika tidak ada lagi prajurit yang keluar dari gua manusia besi tertinggi dan gua manusia besi misterius, pandangan semua orang beralih ke dua gua gelap di sebelah kiri. Dari sekarang hingga sekarang, belum ada seorang pun dari gua manusia besi yang mulia emas atau gua manusia besi yang mulia surgawi yang keluar, jadi mereka semua menantikannya. Setelah setengah dupa waktu, suara aliran udara muncul. Segera, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari gua manusia logam penguasa emas dan muncul di depan semua orang. Ekspresi orang ini acuh tak acuh dan tidak ternoda oleh setitik pun debu. Matanya dipenuhi dengan arogansi, dan aura di tubuhnya sebesar laut, sangat melonjak. Itu pangeran kedua dinasti Suci Yao Guang, Yuan Kong. Basis budidaya Yuan Kong telah mencapai puncak level Golden Exile. Tidak akan sulit baginya untuk memasuki gua Golden Exile Iron Man. Cukup banyak orang di lembah yang mulai berdiskusi ketika melihat sosok tak bernoda ini. Jelas, mereka juga mengenali Yuan Kong. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama setelah Yuan Kong muncul, tiga orang lainnya bergegas keluar dari gua manusia logam Golden Sovereign. Ketiga orang tersebut adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu masih sangat muda dan mengenakan gaun teratai putih. Dia tampak murni dan suci. Sedangkan untuk kedua pria tersebut, salah satunya berpakaian biru dan memiliki senyuman hangat di wajahnya, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Pria lainnya berpakaian kuning dan memiliki ekspresi dingin. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Sike dari Istana Bulan Dingin, Huang Suan dari Sekte Mendalam Kuning, dan Asap Biru dari Dinasti Suci Paus Biru. Ketiganya cukup cepat. Semua orang mengenali ketiga orang ini. Di antara mereka, Sike dan Huang Suan keduanya berada di puncak level Golden Exalt, tetapi Blue Smoke hanya berada di tahap akhir level Golden Exalt. Namun, untuk bisa keluar dari gua manusia logam Golden Sovereign pada saat yang sama dengan dua orang ini, Blue Smoke jelas tidak sederhana. Aku baru saja keluar, dan kamu sudah sampai di sini. Lumayan, Yuan Kong melirik Blue Smoke dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan arogan. Tentu saja, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan pangeran kedua dari Dinasti Suci Alkaid. Blue Smoke tersenyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, Yuan Kong merasa agak kasar untuk mendengarnya. Namun, tidak ada yang salah dengan perkataan Blue Smoke, jadi dia tidak bisa marah. Dia hanya mendengus dingin dan tidak menjawab. Astaga, 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 dua sosok lainnya bergegas keluar dari gua manusia logam Golden Sovereign. Mereka adalah Yuan Tong dari Dinasti Suci Lengan Ilahi dan Feng Ji dari Dinasti Suci Api Terbakar. Setelah mereka berdua bergegas keluar dari pintu keluar, mereka melihat kelembah yang ramai di depan mereka dan pada awalnya tercengang. Kemudian, di bawah instruksi dekan, mereka pergi ke samping dan menunggu dalam diam. Setelah setengah dupa, semua orang menyadari bahwa tidak ada lagi pembudidaya yang bergegas keluar dari gua manusia logam penguasa emas. Mereka semua tahu bahwa para Golden Exalt yang tersisa mungkin telah mati di dalam gua. Apakah gua manusia logam Golden Sovereign begitu menakutkan? Hampir setengah dari para jenius Golden Exalt telah meninggal, dan hanya enam jenius Golden Exalt yang keluar. Mata semua orang berkedip, dan semuanya terasa sedikit aneh. Namun, alis Yuan Kong terkatuk rapat karena saudara ketiganya Yuan Sheng belum juga keluar. Mungkinkah dia benar-benar mati di sana? Astaga! Sama seperti semua orang menebak, sosok lain bergegas keluar dari pintu keluar gua manusia logam Golden Sovereign. Pakaian orang ini compang kemping, dan sosoknya dalam kondisi yang menyedihkan. Itu adalah pangeran ketiga dinasti suci Al-Kaid, Yuan Sheng. Kaka ketiga. Yuan Kong kaget dan bergegas ke sisi Yuan Sheng. Telapak tangan kanannya menempel di punggung Yuan Sheng, dan dia mulai terus-menerus menyalurkan kekuatan asalnya ke tubuh Yuan Sheng. Nafas Yuan Sheng cepat, dan dadanya terus naik turun. Untungnya, dengan dukungan kekuatan asal Yuan Kong, nafas Yuan Sheng perlahan menjadi tenang. Terima kasih, saudara kedua. Yuan Sheng memandang Yuan Kong dengan penuh rasa terima kasih. Kita bersaudara, tidak perlu mengatakan ini. Sekarang, kita tinggal menunggu kakak keluar. Hanya ada satu tes terakhir yang tersisa. Jika kita bertiga berhasil lolos, itu akan menjadi semacam kemuliaan ketika kita kembali ke dinasti suci Al-Kaid. Yuan Kong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Yuan Sheng menganggup dan berkata, kita bertiga pasti akan lulus ujian. Setelah Yuan Sheng, tidak ada orang lain yang muncul di Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Semua orang tahu bahwa hanya tujuh orang di depan mereka yang telah melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Astaga! Tepat ketika semua orang mengira tidak ada yang tersisa, sosok lain bergegas keluar dari Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Kulit orang ini seputih salju, bibirnya merah, dan giginya putih. Dia jelas laki-laki, tapi dia lebih cantik dari wanita. Dia adalah pangeran dinasti Yansuan, Mo Lingtian. Puncak yang mulia telah melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Dekan yang awalnya tenang, tiba-tiba menatap Mo Lingtian dan mengangguk, seolah dia telah mengenali bakat Mo Lingtian. Siapa orang ini? Puncak yang mulia telah melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Bakat dan kekuatannya sangat kuat. Kemunculan Mo Lingtian langsung menarik perhatian semua orang, terutama aura puncak yang mulia Mo Lingtian yang membuat banyak orang ternganga. Yang mulia yang telah melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas tidak dapat disangkal. Bahkan tujuh jenius penguasa emas lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mo Lingtian. Orang ini bukan jenius dari empat dinasti suci besar atau tiga sekte besar. Dia benar-benar bisa melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas sebagai yang mulia. Yuan Kong berkata dengan sedikit cemburu. Ketika dia menantang manusia logam, dia bermaksud untuk melewati Gua Manusia Logam Penguasa Surgawi sebagai puncak penguasa emas. Namun, dia sudah menyerah karena perkataan kakaknya. Hingga saat ini, belum pernah ada seorang jenius pun yang berhasil melewati Gua Manusia Logam Penguasa Emas. Mo Lingtian jelas merupakan yang pertama, sehingga Mo Lingtian menjadi fokus banyak orang. Kaisar api, yang berada di tengah kerumunan, tampak gembira. Mo Lingtian telah melewati Gua Manusia Logam Golden Soverein, dan bahkan dia sedikit terkejut. Mo Lingtian memang memenuhi harapannya. Pada saat ini, Mo Lingtian sedikit malu, tapi itu tidak berlebihan seperti milik Yuan Sheng. Bagaimanapun, budidayanya hanya di alam puncak yang mulia. Mampu melewati Gua Manusia Logam Golden Soverein sudah merupakan kinerja yang mengesankan. Setelah memasuki kerumunan, Mo Lingtian dengan cepat datang ke sisi Jianan dan Gata. Suan Xing juga berada di samping kedua saudara kandungnya. Mo Lingtian mendarat di samping Suan Xing dan dua orang lainnya. Dia menoleh dan menganggup ke arah Kaisar api, yang berada di luar lembah. Anggota keluarga dan tetua yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka hanya bisa menunggu di luar lembah. Kaisar api, lima penguasa surgawi, dan tetua Suan Xing semuanya menunggu di luar. Saudara Mo, selamat kali ini, Anda benar-benar melewati Gua Manusia Logam Golden Soverein. Jika kamu lulus ujian ketiga, kamu pasti akan dipersiapkan dengan baik ketika memasuki pengadilan luar, kata Suan Xing dengan sedikit iri. Mo Lingtian melambaikan tangannya dan mengucapkan beberapa kata rendah hati. Dia memandang Jianan dan Gata dan berkata, di mana saudara Zuo. Kenapa dia belum keluar? Jianan dan Gata juga menggelengkan kepala karena bingung. Mereka juga tidak tahu kenapa Zuo Wen belum keluar. Saudara Zuo juga harus menantang Gua Manusia Logam Penguasa Mas, kan? Tapi kami belum melihatnya keluar. Apakah itu berarti kakak Zuo ada di dalam, kata Gata dengan sedikit khawatir. Gata, jangan bicara omong kosong. Saudara Zuo sangat kuat, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam? Dia seharusnya segera keluar dari Gua Manusia Logam Penguasa Mas. Jianan berkata dengan sedikit tidak senang. Gata menciutkan lehernya dan tidak berani mengatakan apapun. Beberapa dari mereka juga terdiam. Mata mereka semua tertuju pada pintu keluar Gua Manusia Logam Golden Soverein. Yang mengecewakan Jianan dan yang lainnya adalah sosok Zuo Wen masih belum muncul. Bahkan Jianan mulai bertanya-tanya apakah Zuo Wen benar-benar jatuh di Gua Manusia Logam Penguasa Mas. Mo Lingtian, di sisi lain, sedikit mengernyit. Matanya tertuju pada Gua Manusia Logam Golden Soverein. Sebuah ide yang agak gila perlahan muncul di benaknya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin seorang mahat tinggi akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menantang Gua Manusia Logam Penguasa Mas. Mo Lingtian dengan cepat membatalkan gagasan itu di dalam hatinya dan tersenyum pahit. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari Gua Manusia Logam Golden Soverein, dengan tegas menarik perhatian semua orang. Itu adalah pangeran tertua dari dinasti Suci Al-Kait, Yuan Zhao. Dia benar-benar orang pertama yang keluar dari Gua Manusia Logam Penguasa Mas. Melihat sosok dengan aura menakutkan, mata semua orang berkedip dan terjadi keributan. Meskipun mereka sudah menebaknya, ketika mereka melihat Yuan Zhao muncul di depan semua orang tanpa cedera, hal itu masih menimbulkan kehebohan. 978. Yun Zhongyang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Si jenius dari Sekte 10.000 Pedang, Palem, berada tepat di belakangnya. Dia adalah seorang kultifator pedang dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan Yuan Zhao tidak akan berani meremehkannya. Mata semua orang menjadi dingin ketika mereka melihat pemuda yang penuh dengan pedangki. Semua orang tahu betapa menakutkannya para penanam pedang. Beberapa pembudidaya pedang yang sangat ahli dalam teknik ofensif bahkan bisa membunuh seseorang di atas level mereka. Mata Palem dipenuhi dengan cahaya pedang yang tajam saat dia menatap Yuan Zhao yang berdiri dengan tenang di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Yuan Zhao. Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Bahkan aku tertipu olehmu. Saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam mulia surgawi tingkat menengah. Yuan Zhao tersenyum tipis dan berkata, Telapak tangan. Kamu sendiri tidak buruk. Anda belum pernah menggunakan teknik pedang ofensif 10 ribu pedang sekte, bukan? Anda pasti berencana menggunakannya pada tes tahap ketiga, bukan? He he, mungkin kamu akan kehilangan nyawamu jika aku menggunakan teknik pedang ofensif itu, kata Palem dengan arogan. Mata Yuan Zhao masih tenang saat dia berkata, Mungkin. Tapi kita baru akan mengetahuinya setelah tes tahap ketiga. Palem-Palem menatap Yuan Zhao dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Yuan Zhao ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Bahkan sekarang, dia masih belum bisa melihat kedalaman Yuan Zhao. Palem mendengus dingin dan berhenti tidak jauh dari lembah. Dia tahu bahwa dengan teknik pedang ofensif khas 10 ribu pedang sekte, bahkan Yuan Zhao tidak akan mampu bersaing dengannya. Gelar Raja Pendatang baru pasti akan menjadi miliknya. Sekarang, hanya putra mahkota dinasti Paus Biru, Yun Zhongyang, yang tersisa. Mata semua orang beralih kembali ke gua manusia besi yang mulia surgawi. Sejak Yuan Zhao dan Palem keluar, hanya Yun Zhongyang yang tersisa. Ketiganya adalah yang mulia surgawi yang mengerikan. Kecakapan pertempuran mereka jauh melebihi yang mulia surgawi tahap awal. Seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk melewati gua manusia besi yang mulia surgawi. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut bahwa Yun Zhongyang telah keluar. Pohon Palem Gua Manusia Besi yang mulia surgawi dan Yuan Zhao keduanya telah keluar. Mengapa kakak Zhuawan belum keluar? Canaan dan gata sama-sama berbisik cemas. Xuanzing dan Mo Lingtian bertukar pandang, melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Keduanya sangat menyadari betapa kuatnya Zhuawan. Bahkan jika Zhuawan menantang gua manusia besi emas yang agung, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun kini, Zhuawan masih belum keluar. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia telah mati di dalam gua. Adapun Zhuawan menantang gua manusia logam yang mulia, mereka berdua bahkan tidak memikirkannya. Bagaimanapun, Zhuawan hanya berada di tahap pertengahan tahap supremasi. Tidaklah realistis baginya untuk menantang gua manusia logam yang mulia. Di luar lembah, Kaisar Yan, Ziang Tianzun, dan empat lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ini karena mereka belum melihat sosok Zhuawan sejak awal. Dengan kata lain, Zhuawan belum keluar dari gua manusia besi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru belum keluar? Mata Ziang Tianzun menyipit saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah dia tertunda di gua manusia besi? Kaisar Yan menggema, tapi dia punya tebakan lain di dalam hatinya. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, sesosok tubuh yang sangat malang terbang keluar dari gua manusia logam yang mulia. Saat pandangan semua orang tertuju pada sosok itu, mereka semua tercengang. Orang ketiga yang keluar dari gua manusia logam yang mulia surgawi memang adalah putra mahkota Paus Biru dari dinasti Suci Yunzong yang seperti yang mereka duga. Namun, yang mengejutkan mereka adalah lengan kanan Yunzong yang telah putus dari bahunya. Dia tampak sangat putus asa dan sengsara. Ah, Bestar, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi, Bestar. Yunzong yang, yang hanya memiliki satu tangan tersisa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit begitu dia muncul di gua manusia besi. Ada amarah yang tak terhingga dalam dadanya yang ingin ia keluarkan. Yuan Zhao dan palem-palem memandang Yunzong yang yang malang itu dengan heran. Mereka cukup familiar dengan kekuatan Yunzong yang. Meskipun dia yang paling lemah di antara mereka bertiga, kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melewati gua manusia logam yang mulia. Meskipun Yunzong yang telah berhasil keluar dari gua manusia besi, fakta bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan membuat mereka berdua bingung. Meskipun gua manusia logam kemuliaan ilahi dipenuhi dengan jebakan, namun hal itu tidak boleh dilebih-lebihkan hingga Yunzong yang akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Yunzong yang meraung lagi saat dia sampai di sudut kerumunan dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, dia mengamati kerumunan itu. Ketika dia tidak menemukan pemuda iblis yang dia temui di gua manusia logam kemuliaan ilahi, tatapannya menjadi semakin dingin. Saat itu, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sebagian besar topik diskusi berkisar pada Yunzong yang. Namun, dugaan semua orang adalah kekuatan Yunzong yang tidak cukup, dan dia telah direduksi sedemikian rupa oleh jebakan di gua manusia logam kemuliaan ilahi. Bagaimana Yunzong yang berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Dengan kekuatan bertarungnya, dia seharusnya bisa melewati gua manusia besi surgawi dengan lancar. Kiji sedikit mengernyit dan berbisik kaget. Keempat lelaki tua itu mengerutkan alis. Mereka tidak menyangka bahwa gua manusia besi yang mulia dapat membuat Yunzong yang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sepertinya putra mahkota Paus Biru dari dinasti Suci tidak sesuai dengan namanya. Hanya mata Cheng Dong yang bersinar terang. Orang lain mungkin tidak memperhatikan apa yang dikatakan Cheng Dong ketika dia keluar dari gua, tapi indra tajam Cheng Dong telah menangkapnya. Alasan mengapa Yunzong yang berakhir dalam keadaan yang menyedihkan bukan karena jebakan di gua manusia besi yang mulia. Kemungkinan besar hal itu adalah hasil pergulatan antara dua orang. Terlebih lagi, pihak lain jelas bukan Palemtri atau Yuan Zhao. Lagi pula, ketika Yunzong yang muncul, Yuan Zhao dan Palemtri sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah sesuatu yang sudah diperhatikan oleh Cheng Dong. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Alasan mengapa Yunzong yang berakhir dalam keadaan yang menyedihkan kemungkinan besar karena Zua Wen, yang hanya seorang yang mulia tingkat menengah. Karena hanya ada empat orang yang memasuki gua manusia besi surgawi. Selain Yuan Zhao, Pohon Palem, dan Yunzong yang, yang ada hanya Zua Wen. Zua Wen itu sama sekali tidak sederhana. Dia benar-benar berhasil menempatkan Yunzong yang dalam kondisi yang menyedihkan. Memikirkan kemungkinan ini, bahkan Cheng Dong merasakan hawa dingin di hatinya. Sudah menakutkan bagi yang mulia untuk melompat dua tingkat dan memasuki gua manusia besi surgawi, tetapi Zua Wen bahkan berhasil memotong salah satu lengan Yunzong yang. Ini bukan soal menakutkan atau tidak, tapi itu terlalu abnormal. Putra Mahkota, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ketika kamu memasuki gua manusia besi surgawi, kan? Blue Smoke datang ke sisi Yunzong yang dan bertanya dengan hormat. Mata Yunzong yang sangat dingin saat dia melirik Blue Smoke dengan dingin dan berkata, aku tidak ingin kamu menguliahiku tentang masalahku. Pergilah. Ekspresi Blue Smoke membeku sesaat sebelum senyuman hangat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, karena Putra Mahkota tidak ingin melihat Blue Smoke, Blue Smoke tentu saja tidak akan terbang di depan Putra Mahkota seperti lalat. Setelah mengatakan itu, Blue Smoke mendarat di sisi lain Yunzong yang. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Yuan Zhao, dinasti suci Al-Kait Anda kaya akan cairan terfragmentasi emas. Bisakah kamu memberiku beberapa? Yunzong yang tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Yuan Zhao, yang tidak jauh darinya. Sudut mulut Yuan Zhao sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Namun, saya punya permintaan. Jika Anda menyetujuinya, saya akan memberi Anda sebotol cairan terfragmentasi emas. Bicaralah, kata Yunzong yang dingin. Yang membuat saya penasaran adalah, apa yang Anda temui di Gua Manusia Besi yang terhormat surgawi. Bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Jika Anda memberi tahu saya tentang hal itu, saya dapat memberi Anda cairan terfragmentasi emas, kata Yuan Zhao dengan tenang. Yunzong yang mendengus dingin dan ragu sejenak sebelum berkata, Baiklah. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya kurang beruntung karena bertemu dengan pohon jiwa darah di dalamnya. Setelah pertarungan sengit, bajingan itu mengambil inisiatif. Jadi aku berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Yunzong yang sombong dan sulit diatur, dan sangat memikirkan dirinya sendiri. Jika dia mengungkapkan bahwa keadaan menyedihkannya saat ini disebabkan oleh pemuda iblis pada tahap peralihan dari tahap yang mulia, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Karena itu, dia tidak mau mengungkapkan kebenarannya. Pohon jiwa darah. Tidak heran Anda berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hal itu tidak mudah untuk ditangani. Sungguh menakjubkan bahwa saudara Yun bisa melarikan diri. Yuan Zhao menganggup dan botol giyok seukuran telapak tangan muncul di tangan kanannya. Dia melemparkannya ke Yunzong yang dan berkata, Berdasarkan persahabatan kita, aku akan memberimu diskon untuk botol cairan terfragmentasi emas ini. Harganya hanya 1 juta batu roh bermutu tinggi. Yunzong yang menerima botol giyok dan hendak menggunakannya ketika dia mendengar kata-kata Yuan Zhao. Dia hampir memuntahkan setegup darah. Harga pasaran cairan terfragmentasi emas ini hanya 500 ribu batu roh bermutu tinggi, namun Yuan Zhao ini sebenarnya meminta 1 juta batu roh bermutu tinggi. Dia jelas-jelas memanfaatkan situasi ini untuk memerasnya. Apa, saudara Yun, apakah menurut Anda harga ini tidak pantas? Jika tidak, kamu dapat mengembalikan cairan pecahan emas itu kepadaku, kata Yuan Zhao penuh arti. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Harganya pas. Namun, cincin roh dan lenganku diambil oleh pohon jiwa darah, jadi aku tidak membawa begitu banyak batu roh bermutu tinggi. Setelah kita memasuki pelataran luar, aku akan meminta orang-orang dari pengadilan Suci Paus Biru untuk membawakanmu batu roh, kata Yun Zhongyang dengan gigi terkatuk. Sekarang situasinya mendesak, Yun Zhongyang tidak punya pilihan selain menelan kekalahan ini. Namun, di dalam hatinya, dia sudah membenci pemuda iblis itu. Tentu, selama saudara Yun tidak menarik kembali kata-katanya, kata Yuan Zhao dengan murah hati. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada saudara Yuan. Yun Zhongyang menganggup dan mengeluarkan sumbat botol tanpa ragu-ragu. Dia menuangkan cairan terfragmentasi emas ke lengannya yang terputus. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, lengan Yun Zhongyang yang terputus secara ajaib menumbuhkan lengan baru. Adegan ini persis sama dengan saat lengan Yuan Sheng yang terputus tumbuh kembali di perahu layar tanpa batas. Keduanya menggunakan cairan terfragmentasi emas ajaib yang sama. Percakapan antara Yun Zhongyang dan Yuan Zhao secara alami didengar oleh semua orang di sekitarnya. Mereka juga tahu mengapa Yun Zhongyang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Itu karena dia bertemu dengan pohon jiwa darah. Tidak heran dia berada dalam kondisi seperti itu. Semua orang tahu betapa sulitnya menghadapi pohon jiwa darah. Tanpa cara yang luar biasa, pohon jiwa darah akan mudah terkorosi sampai mati. Keempat lelaki tua di belakang dekan saling memandang dan mengangguk. Kemudian, lelaki tua kurus dan tinggi itu berkata dengan suara yang jelas, ujian tahap kedua berakhir di sini. Mereka yang seharusnya keluar seharusnya sudah keluar. Sedangkan bagi mereka yang tidak keluar, mereka seharusnya mati di gua manusia besi. Meskipun lelaki tua ini merasa kasihan, jalur seni bela diri seperti ini. Jadi, 979. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara bergema seperti guntur yang teredam di lembah. Ekspresi lelaki tua kurus yang awalnya berbicara sedikit menegang dan alisnya sedikit berkerut. Di sela saat dia berbicara sangatlah tidak nyaman bagi siapapun. Orang lain keluar dari gua manusia logam yang terhormat surgawi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah hanya ada tiga monster yang terhormat surgawi? Apakah aku melihat sesuatu? Atau aku berhalusinasi? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan semua orang mengikuti suara sesuatu yang menerobos udara dan mendarat pada sosok yang keluar dari gua manusia logam yang terhormat surgawi. Semua orang membeku. Bahkan kedua monster itu, Yuan Zhao dan Palem-Palem, tertegun dan mengerutkan kening. Dekan yang tadinya tenang dan tenang, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya yang dalam saat dia menatap sosok yang baru saja muncul. Lelaki tua jangkung dan kurus serta tiga lelaki tua lainnya juga sedang melihat sosok itu. Pria tua jangkung dan kurus itu awalnya ingin mengutuk, tetapi ketika pandangannya benar-benar terfokus pada sosok itu, dia benar-benar terpana. Alasan utama mengapa semua orang tercengang adalah karena sosok yang keluar dari gua manusia logam yang terhormat surgawi tidak memiliki aura yang kuat. Belum lagi yang terhormat surgawi, auranya bahkan tidak sebanding dengan yang terhormat emas. Dia hanyalah makhluk tertinggi tahap akhir. Apakah ini lelucon? Makhluk tertinggi benar-benar keluar dari gua manusia logam yang terhormat surgawi. Jangan beritahu saya bahwa yang maha tinggi juga bisa melewati gua manusia logam yang terhormat surgawi. Itu tidak realistis. Setelah keheningan yang lama, semua ahli bela diri dilembah menjadi gempar. Pandangan mereka tertuju pada sosok di depan mereka, mencoba melihat ke dalam dirinya. Orang terakhir yang muncul di pintu masuk gua manusia logam tidak lain adalah Zouawen. Sejak dia menggunakan energi dari jantung pohon jiwa darah untuk maju ke alam maha tinggi tahap akhir, Zouawen terus-menerus berpindah-pindah melalui gua manusia logam. Meskipun dia telah menemukan beberapa sumber daya bagus dalam prosesnya, sumber daya itu tidak bisa dibandingkan dengan jantung pohon jiwa darah. Dapat dikatakan bahwa perolehan terbesar Zouawen di gua manusia logam adalah jantung pohon jiwa darah. Selain itu, terobosan Zouawen tertunda setengah hari. Oleh karena itu, Zouawen keluar lebih lambat dari Yun Zongyang. Itu bocah itu. Bocah itu benar-benar memasuki gua manusia logam terhormat surgawi dan keluar dengan selamat. Bocah ini. Keempat lelaki tua itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Saat itu, ketika Zouawen bersikeras untuk memasuki gua manusia logam yang terhormat surgawi, lelaki tua kurus itu mencoba membujuknya. Namun karena Zouawen keras kepala, keempat lelaki tua itu merasa malu dan pergi tanpa peduli apakah Zouawen masih hidup atau sudah mati. Tapi sekarang, penampilan Zouawen seperti tamparan di wajah keempat lelaki tua itu. Tentu saja, keempat lelaki tua itu paling terkejut dengan kenyataan bahwa Zouawen telah menerobos gua manusia logam yang terhormat surgawi dengan budidaya penguasanya. Sejak yang maha tinggi, 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 mampu yang maha tinggi, yang maha tinggi supreon surgawi pada yang terhormat surgawi yang maha tinggi. Jika itu adalah seorang jenius di alam maha tinggi dari pengadilan luar, tidak aneh baginya untuk melewati gua manusia logam yang terhormat surgawi. Lagipula, setelah dibina oleh pengadilan luar, para ahli bela diri akan mengalami transformasi tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mahluk tertinggi di alam tertinggi melewati gua manusia logam yang terhormat surgawi. Namun, orang di hadapan mereka adalah murid baru yang belum diasuh oleh Akademi Ilahi Unggul. Dia seperti batu giyok yang belum dipoles. Namun, dia mampu melewati gua manusia logam yang terhormat surgawi sebagai mahluk tertinggi. Keempat lelaki tua itu tentu saja tahu apa artinya ini. Meskipun pemuda ini bukan yang terkuat di antara siswa baru, potensinya jelas merupakan yang terkuat. Itu kakak Zuawen. Saya tidak menyangka kakak Zuawen melewati gua manusia logam yang terhormat surgawi. Dia benar-benar menakjubkan. Canaan dan Gata begitu bersemangat hingga mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Seolah-olah mereka lah yang telah melewati gua manusia logam surgawi dan bukan Zuawen. Mo Lingtian dan Suan Sing juga sangat terkejut. Keduanya saling bertukar pandang saat senyum pahit muncul di wajah mereka. Sepertinya mereka masih meremehkan Zuawen. Mereka benar-benar tidak menyangka orang ini akan segila itu. Dengan basis budidayanya di alam maha tinggi, dia dengan paksa menyerbu ke dalam gua manusia logam surgawi yang agung dan bahkan melewatinya. Sebenarnya bajingan kecil itu, Yuan Kong dan Yuan Sheng sedikit mengernyit. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tiga yang mulia surgawi yang mengerikan, Yuan Zhao, Palem-Palem, dan Yun Zhongyang, akhirnya mengangkat kepala mereka dan mulai mengukur Zuawen. Awalnya, ahli bela diri tingkat tertinggi tidak lebih dari semut di hati mereka. Mereka tidak pernah memperhatikan ahli bela diri tingkat tertinggi, bahkan yang mulia emas sekalipun. Bisa dibilang, mereka bertiga berdiri di puncak piramida di antara 30 ribu pendatang baru. Mereka tidak perlu melihat orang-orang di belakang mereka karena mereka tahu bahwa jarak antara mereka dan orang lain hanya akan semakin lebar. Namun sekarang, makhluk tertinggi yang mereka anggap sebagai semut sebenarnya telah mengikuti jalan mereka dan melewati gua manusia logam surgawi yang agung. Mereka sangat terkejut. Di antara mereka, Yun Zhongyang sedikit mengernyit saat dia menatap Zuawen dengan ragu. Dia bergumam pelan, bukan pemuda iblis itu. Lalu siapa pemuda iblis yang kutemui di dalam? Pemuda iblis yang dia temui di gua memiliki rambut berwarna merah darah dan mata merah darah. Namun, pemuda di hadapannya memiliki rambut hitam dan mata hitam. Dia juga tidak memiliki aura pembunuh iblis pada dirinya. Perbedaan temperamen keduanya terlalu besar. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Oleh karena itu, Yun Zhongyang merasa ragu di dalam hatinya. Pemuda yang baru saja muncul juga seorang ahli bela diri tingkat tertinggi. Namun, budidayanya tampaknya sedikit lebih kuat daripada pemuda iblis. Dia adalah seorang ahli bela diri tingkat tertinggi tahap akhir. Zuawen juga memperhatikan tatapan kerumunan di lembah. Tidak banyak emosi di wajahnya saat dia melangkah maju dan tiba di samping Jianan dan Gata. Moling Tian dan Suan Xing juga ada di sana. Saat Zuawen mendarat di samping Jianan dan Gata, Grand Lily, yang bersembunyi di antara kerumunan, juga melihat ke arah Zuawen. Apakah ini Zuawen yang dibicarakan saudara-saudaranya? Benar saja, dia hanya memiliki nama yang sama. Tidak mungkin bagi Zuawen yang asli untuk bertahan hidup setelah jatuh ke dalam celah spasial. Melihat pemuda berwajah pucat yang turun di samping Jianan dan Gata, Grand Lily hanya bisa menghela nafas lega. Hatinya juga menjadi lebih rileks. Namun, setelah bersantai, ada sedikit kesedihan di hatinya. Seolah-olah Grand Lily sedikit kecewa setelah memastikan bahwa orang ini bukanlah Zuawen yang asli. Bagaimanapun, perasaannya sangat rumit saat ini. Dia bergumam dengan suara rendah, jika Zuawen itu juga datang untuk mengikuti tes, saya khawatir dia tidak akan lebih lemah dari orang ini, bukan? Memikirkan hal ini, mata Grand Lily menjadi bingung. Dia sebenarnya tenggelam dalam fantasi aneh. Siapa namamu? Tiba-tiba, Dekan yang semula tenang dan tenang, membuka mulutnya dan bertanya pada Zuawen. Suara mendesing. Saat Dekan membuka mulutnya, semua orang dilembah segera menjadi gempar. Tatapan mereka agak aneh saat mereka melihat ke arah Zuawen. Setelah jangka waktu tertentu, mereka secara alami tahu bahwa lelaki tua yang tampak baik hati di depan mereka adalah Dekan seluruh pengadilan luar. Sebelumnya, ketika Yuan Zhao, Pohon Palem, dan Yun Zhong yang muncul, Dekan tidak menutup mata. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa dia sepenuhnya mengabaikan ketiga yang mulia surgawi yang mengerikan itu. Namun, ketika yang maha tinggi kecil ini keluar, dia benar-benar berbicara untuk pertama kalinya. Bukankah ini berarti Dekan lebih menghargai pemuda yang maha tinggi ini daripada Yuan Zhao, Pohon Palem, dan Yun Zhong yang, tiga yang mulia surgawi yang mengerikan. Benar saja, ketika Dekan berbicara, murid Yuan Zhao, Pohon Palem, dan Yun Zhong yang menyusut. Tatapan mereka bertiga tertuju pada Zuawen saat jejak dingin keluar dari mereka. Zuawen secara alami memperhatikan tatapan dingin Yuan Zhao dan dua lainnya. Dia mencibir dalam hatinya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke arah Dekan dan berkata, Nama saya Zuawen. Sebelumnya, ketika Molintian mengingatkan Zuawen, dia sudah tahu bahwa lelaki tua yang tampak baik hati di depannya adalah Dekan pengadilan luar. Terlebih lagi, aura Dekan sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada Kaisar King dan Kaisar Yan. Dia setidaknya adalah Kaisar Beladiri tingkat menengah. Zuawen, lumayan, performa Anda lumayan. Anda dapat melewati Gua Manusia Logam yang mulia surgawi sebagai makhluk tertinggi. Anda adalah orang pertama dalam banyak gelombang perekrutan. Dekan tersenyum dan melanjutkan, Jika Anda bersedia, saya bisa membiarkan Anda langsung masuk ke pengadilan luar dan mengasuh Anda dengan baik. Anda tidak perlu melalui ujian ketiga. Wow! Perkataan Dekan itu niscaya seperti bom besar yang meledak di hati orang banyak. Kegaduhan terus-menerus terjadi. Lelucon macam apa ini? Tes ketiga jelas jauh lebih sulit dibandingkan tes kedua. Namun, Dekan justru memperbolehkan pemuda dihadapannya untuk langsung masuk ke pelataran luar tanpa melalui ujian ketiga. Namun, semua orang juga tahu bahwa pemuda yang maha tinggi itu sangat berbakat. Bagaimanapun juga, dia telah melewati Gua Manusia Logam yang mulia surgawi sebagai makhluk tertinggi. Dengan kata lain, meskipun kultivasi pemuda itu hanya berada di alam maha tinggi, kekuatan tempurnya mungkin berada di alam yang mulia surgawi. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat mencapai hal ini. Wajah keempat lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa Dekan bertingkah aneh hari ini? Mengapa dia secara terbuka mengizinkan pemuda memasuki pengadilan luar? Apalagi ia bahkan berencana membina generasi muda dengan baik. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun bakat dan potensi pemuda yang maha tinggi memang sangat kuat, terlalu berlebihan jika merekrutnya secara langsung tanpa melalui ujian di depan banyak orang. Zua Wen juga sangat terkejut. Merekrutnya tanpa melalui ujian dan berjanji untuk mengasuhnya dengan baik terdengar sangat bagus. Namun, bukankah Dekan memperlakukannya dengan terlalu baik? Selain itu, Zua Wen samar-samar dapat merasakan bahwa Dekan memperlakukannya dengan sangat baik bukan karena dia telah melewati gua manusia logam yang mulia surgawi sebagai makhluk tertinggi, tetapi karena alasan lain. Mengenai apa sebenarnya itu, Zua Wen tidak dapat memahaminya. Dekan, cara Anda melakukan sesuatu sangat bias. Hal ini akan membuat banyak siswa baru kecewa berat. Kiji tiba-tiba berdiri dan berkata. Kiji tidak punya pilihan selain berdiri karena dia masih bertaruh dengan Cheng Dong. Jika dia tidak salah menebak, Zua Wen seharusnya berada di grup yang dipimpin oleh Cheng Dong. Jika Zua Wen dipromosikan begitu saja, jelas bahwa Raja Pendatang baru kali ini pasti adalah Zua Wen. 980. Kiji tahu bahwa jika Zua Wen dipromosikan ke pelataran luar oleh Dekan, gelar Raja Pendatang baru pasti akan jatuh pada Zua Wen. Lagipula, bahkan Yuan Zhao, yang paling berbakat dan berkuasa di antara mahasiswa baru, tidak menerima perlakuan seperti itu dari Dekan. Bahkan jika Yuan Zhao menjadi Raja Pendatang baru, dia tidak akan sesuai dengan namanya. Saat itu, pertaruhan antara dia dan Cheng Dong tidak akan ada gunanya. Cheng Dong mengerutkan kening dan menatap Kiji dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kiji? Dia mendengus dan berkata, Kiji, mungkin Anda masih belum mengerti. Zua Wen adalah orang pertama dalam sejarah yang melewati gua manusia logam surgawi dengan budidaya alam berdaulat. Bakat seperti itu cukup untuk dipromosikan ke pelataran luar oleh Dekan. Bahkan gelar Raja Pendatang baru adalah milik Zua Wen. Bagaimanapun, dia baru berusia 20 tahun dan budidayanya hanya di alam berdaulat. Jika dia juga berada di alam yang mulia surgawi, dia pasti akan menghancurkan semua siswa baru. Tatapan Kiji dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Cheng Dong. Jangan lupa peraturan pendaftaran Akademi Dewa Baik kami. Jika Dekan memberikan presiden seperti ini, bagaimana pendapat mahasiswa baru lainnya? Senyuman Dekan memudar saat dia melirik ke arah Kiji dan berkata, Apakah saya perlu Anda menasihati saya tentang sesuatu yang telah saya putuskan? Atau apakah Anda Dekan pengadilan luar? Ekspresi Kiji sedikit berubah saat dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Saya tidak akan berani. Kiji jelas tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dekan mendengus dingin, dan kemudian tatapannya kembali ke Zuo Wen sambil berkata sambil tersenyum, Zuo Wen. Apa pendapat Anda tentang saran saya? Dengan bakat Anda, tidak dapat dihindari bagi Anda untuk memasuki pelataran luar. Tidak perlu tes lagi. Tatapan Zuo Wen tenang saat dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas kebaikan Anda, Dekan. Zuo Wen sangat berterima kasih. Namun, saya tidak dapat menerima promosi langsung. Suara mendesing. Kegemparan menyebar ke seluruh alun-alun saat semua orang menatap Zuo Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Anak ini pasti bercanda. Dekan secara pribadi telah mengundangnya untuk masuk ke pelataran luar, namun anak ini justru menolaknya. Apakah otaknya digoreng? Dekan terkejut dan bertanya dengan heran, Karena kamu menolak, pasti ada alasannya, kan? Tatapan Zuo Wen sangat tenang dari awal sampai akhir. Dia balik bertanya, Saya ingin bertanya kepada Din, bagaimana pedang berharga bisa menjadi tajam? Tentu saja, pedang itu perlu melalui pemolesan dan penempaan berulang kali sebelum bisa menjadi pedang tajam yang berharga. Dekan menganggup dan berkata tanpa ragu-ragu. Ketajaman pedang yang berharga diasah, dan aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Jalan seorang seniman bela diri adalah jalan yang disertai dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, hidup dan mati, serta bahaya. Karena Anda telah melangkah ke jalan ini, maka seharusnya tidak ada keberuntungan atau jalan pintas yang bisa diambil. Saya sangat senang menerima pengakuan Dekan. Selain itu, saya tidak perlu mengikuti tes untuk masuk halaman luar. Itu kejutan yang menyenangkan, tapi ini hanya akan merangsang kemalasan dan ketenangan di hatiku, dan tidak akan ada gunanya bagi seni bela diriku. Pada titik ini, Zuo Wen perlahan menegakkan punggungnya saat kepercayaan diri yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, meskipun tingkat kultifasi Zuo Wen tidak tinggi, kepercayaan dirinya dan tekadnya yang pantang menyerah sangat mempengaruhi semua orang. Bahkan banyak orang yang merasa malu dengan inferioritas hatinya. Sebelumnya, mereka semua mendambakan kesempatan Zuo Wen untuk langsung memasuki halaman luar, namun Zuo Wen tidak menyetujuinya dan malah menolaknya. Ini karena pemuda yang berdiri di depan Dekan memiliki keinginan sejati untuk menekuni seni bela diri di dalam hatinya. Oleh karena itu, ia memperlakukan segala rintangan dan kesulitan sebagai semacam pengalaman dan penempaan. Berapa banyak orang yang mempunyai pola pikir seperti itu? Ketajaman pedang yang berharga di asah, dan aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Dekan menggumamkan puisi yang baru saja dibacakan Zuo Wen. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang pekat. Keadaan pikiran pemuda ini sungguh luar biasa. Tidak heran dia mampu melewati gua manusia logam surgawi hanya sebagai makhluk tertinggi. Haha, Zuo Wen, kondisi pikiranmu sangat baik. Ini adalah kondisi pikiran yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator. Pantang menyerah, pantang menyerah, dan pantang menyerah dalam menghadapi hidup dan mati. Seorang kultifator harus memiliki tekad dan kemauan seperti ini untuk menghadapi kesulitan dan melawan arus. Penolakan Zuo Wen tidak membuat Dekan tidak senang. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan memuji Zuo Wen. Kondisi pikiran junior Zuo Wen memang bagus. Masa depanmu pasti tidak terbatas. Kiji berkata dengan semangat di matanya. Sebelumnya, dia khawatir Zuo Wen akan setuju, jadi dia mengertakkan gigi dan membantah Dekan. Sekarang, Zuo Wen telah mengambil inisiatif untuk menolak Dekan. Artinya gelar raja pendatang baru sudah cukup jelas. Potensi Zuo Wen memang menakutkan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam berdaulat. Di sisi lain, kekuatan Yuan Zhao telah mencapai tahap pertengahan alam yang mulia surgawi, jadi Kiji tahu bahwa pencapaian Zuo Wen di masa depan pasti tidak akan lemah. Namun, kali ini, gelar raja pendatang baru pasti adalah Yuan Zhao. Pada saat itu, pil peremajaan sembilan putaran Cheng Dong akan menjadi miliknya. Cheng Dong sedikit mengernyit. Ia juga tidak menyangka Zuo Wen justru menolak undangan Dekan. Meski ingin membujuk Zuo Wen, setelah mendengarkan perkataan Zuo Wen, Cheng Dong juga mengetahui bahwa Zuo Wen telah memutuskan untuk menolak ajakan Dekan. Sepertinya kita harus mengeluarkan banyak darah kali ini. Cheng Dong menghela nafas dan berkata dengan agak tak berdaya. Bakat dan potensi Zuo Wen kuat, tetapi pada akhirnya, budidayanya terlalu lemah. Jika Zuo Wen diberi waktu beberapa tahun, dia pasti akan melampaui Yuan Zhao. Namun, jika dia menghadapi Yuan Zhao sekarang, itu mungkin akan sangat sulit. Kali ini, gelar raja pendatang baru pasti akan menjadi milik Kiji. Namun, Cheng Dong tidak menyesalinya, terutama setelah mendengarkan kata-kata Zuo Wen. Cheng Dong juga sudah memikirkannya dengan matang. Jalur pencaksilat pada mulanya penuh dengan cobaan dan kesengsaraan. Meskipun dia telah kehilangan pil peremajaan sembilan putaran, dia dapat menukarnya lagi di masa depan. Dia hanya akan menganggap ini sebagai bentuk pelatihan untuk dirinya sendiri. Karena Zuo Wen menolak untuk langsung masuk ke pengadilan luar, Dekan tentu saja tidak memaksanya. Sebaliknya, dia berkata dengan lantang, tes tahap kedua sudah selesai. Sekarang kita bisa memulai tes tahap ketiga. Begitu Dekan mengatakan ini, semua orang dilembah menunjukkan ekspresi gembira. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk melewati dua tahap pertama ujian. Kini, mereka akhirnya mencapai tahap paling krusial. Hasil tes tahap ketiga akan langsung menentukan apakah mereka bertahan atau keluar. Itu juga terkait dengan jalur seni bela diri mereka di masa depan. Saudara Zuo, Dekan secara pribadi mengundang Anda untuk langsung memasuki pengadilan luar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda sebenarnya menolak. Sayang sekali, Zuo Wen kembali ke sisi saudara laki-laki Jianan, Mo Lingtian, yang berdiri di belakangnya, berkata dengan agak kesal. Saudara Mo, pilihan setiap orang berbeda-beda. Menurut saya, hanya dengan memperjuangkan apa yang saya inginkan, saya bisa membuktikan diri dengan lebih baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi penghalang dalam jalur seni bela diri saya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, tatapan Mo Lingtian menjadi rumit. Namun, dia juga tahu bahwa Zuo Wen sudah mengambil keputusan. Apalagi dia sudah menolaknya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Tes tahap ketiga akan segera dimulai. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan tes tahap ketiga. Tatapan Zuo Wen tertuju pada Dekan. Matanya cerah. Ia tahu bahwa ujian tahap ketiga akan dipimpin langsung oleh Dekan. Saya khawatir ini tidak akan sederhana. Tes tahap kedua telah menghilangkan begitu banyak orang. Tes tahap ketiga hanya akan lebih brutal. Mo Lingtian berkata dengan ekspresi serius. Zuo Wen mengangguk. Lebih dari 20 ribu orang telah tersingkir dalam tes Iron Man Cave. Oleh karena itu, tes tahap ketiga pasti akan lebih menakutkan daripada tes Iron Man Cave. Namun, setelah melalui dua tahap tes pertama, 7 ribu prajurit yang tersisa dianggap sebagai elit di antara 30 ribu orang. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Saat ini, Dekan melangkah ke dalam kehampaan. Dengan hentakan kaki kanannya, Yuan Power yang menakutkan mengembun dan berubah menjadi kaki telanjang yang besar. Kaki telanjang besar ini menginjak dengan keras di tengah lembah. Tiba-tiba, seluruh lembah berguncang hebat. Langit runtuh dan bumi retak. Bangkit. Suara bermartabat Dekan menyebar. Kemudian, pupil semua orang menyusut ketika mereka menyadari bahwa seluruh lembah telah terbuka. Kemudian, dari lembah yang retak, benteng batu yang mengjulang tinggi ke langit mengjulang tinggi. Setiap benteng tingginya puluhan ribu kaki. Seluruh lembah diselimuti oleh tembok. Lingkungan di dalam mulai redup dan sebagian besar sinar matahari terhalang oleh dinding. Ketika tatapan semua orang tertuju pada dinding, mereka terkejut menemukan ada kepala binatang dengan berbagai bentuk dan ukuran di dinding. Kepala binatang yang berbeda ini mulutnya terbuka lebar dan ada lorong yang dalam di mulutnya. Ini gua seribu binatang. Di dalam gua, ada lorong yang dalam. Di lorong ini, ada ujian yang lebih sulit lagi. Tujuanmu adalah melewati ujian di gua dan mencapai pintu keluar. Untuk tes ini, kamu harus mencapai pintu keluar secepat mungkin. Di pintu keluar, ada token giok dengan nomor peringkat terukir di atasnya. Saat kamu mendapatkan nomor itu, itu akan menunjukkan peringkatmu. Ingat, hanya ada 500 token giok di pintu keluar. Artinya, hanya 500 teratas yang berhak mengeluarkan token giok. Hanya 500 orang ini yang dapat memperoleh hak memasuki halaman luar. Pada titik ini, dekan melayang di atas gua seribu binatang dan diam-diam menatap kerumunan. Begitu dekan mengatakan itu, kerumunan itu mengangguk. Tampaknya tes tahap ketiga adalah tentang peringkat. Meski dekan tidak menjelaskan secara detail, semua orang tahu bahwa memasuki halaman luar pasti akan membawa manfaat. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin banyak manfaat yang didapat. Namun, yang membuat semua orang gugup adalah hanya ada 500 token giok di pintu keluar gua seribu binatang, sementara ada lebih dari 7 ribu orang di sini. Dengan kata lain, setidaknya 6 ribu orang akan tersingkir. Tingkat eliminasi seperti ini tidak diragukan lagi sangat tinggi. Mungkin sebagian dari Anda yang budidayanya lebih lemah akan khawatir tidak akan mampu bersaing dengan pembudidaya yang budidayanya lebih tinggi. Namun, Anda dapat yakin bahwa gua seribu binatang akan mengatur tingkat kesulitannya sesuai dengan budidaya Anda. Gua seribu binatang akan meningkatkan kesulitannya sesuai dengan budidaya Anda. Jika Anda seorang jenius dan memiliki kekuatan yang melampaui tingkat kultifasi Anda, terlepas dari apakah Anda seorang yang mulia mistik atau penguasa, Anda akan dapat dengan cepat melewati lorong gua. Di sisi lain, bahkan jika Anda memiliki tingkat kultifasi yang mulia surgawi, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang melampaui kultifasi Anda, Anda akan menghadapi banyak rintangan. Terima kasih telah menonton!